Ledakan, 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 aura dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas puncak gunung, membentuk kepala besar. Dewa gunung memandang ke arah Zwa Wen dan Long Xiaotian dan berkata, kamu akhirnya pergi ke gunung ke-19. Tubuh Raja Pangkat 9 adalah batas kemampuan kita. Tidak mungkin kita bisa menembus tubuh suci dalam waktu singkat. Kita kekurangan waktu sekarang, kata Zwa Wen. Dalam 200 tahun, kamu telah berkultivasi dari pemula menjadi tubuh Raja Pangkat 9. Kecepatan kultivasimu sangat cepat bahkan aku sedikit terkejut. Dewa gunung memandang Zwa Wen dan Long Xiaotian dengan ekspresi rumit. Dalam 200 tahun terakhir, dia memperhatikan mereka berdua. Kecepatan kultivasi mereka yang cepat benar-benar mengejutkan Dewa Gunung. Apalagi sekarang, Zwa Wen dan Long Xiaotian telah menggunakan tubuh mereka untuk menyatu dengan kekuatan hukum. Bahkan dia kaget. Saya tidak menyangka kekuatan hukum akan menyatu dengan tubuh untuk menampilkan kekuatan sebesar itu. Hati Dewa Gunung terasa membara. Pada saat yang sama, keinginannya akan kekuatan hukum semakin meningkat. Dia memiliki tubuh suci. Jika dia bisa menguasai kekuatan hukum, kekuatannya mungkin akan naik ke level lain. Dia bahkan mungkin bisa menggantikan Dewa Gunung pertama. Berpikir bahwa dia bisa menggantikan Dewa Gunung pertama, yang dihormati oleh banyak penggarap di alam atas, hati Dewa Gunung ke-18 membara dengan semangat. Tentu saja, Dewa Gunung ke-18 berpikir bahwa pewaris ke-72 mungkin berhasil dan sepenuhnya mengendalikan Aula Naga Hitam. Pada saat itu, 18 Dewa Gunung akan bergabung untuk menekan Dewa Gunung ke-18 dan melepaskan mereka. Aula Naga Hitam telah menemukan 71 pewaris, namun tanpa kecuali, mereka semua gagal. Tidak ada seorang pun yang berhasil. Meskipun dua orang di depannya sedikit istimewa dan telah mengembangkan tubuh ilahi yang abadi dan kekuatan hukum, dia masih tidak terlalu optimis terhadap mereka. Tujuan utama Dewa Gunung ke-18 adalah agar mereka berdua membawa jiwa ilahi ke dalam area terlarang pertama. Dia bisa memahami hukum Saint Rune di area terlarang pertama. Mengenai apakah mereka berdua hidup atau mati, dia tidak peduli. Aku akan mengatur agar Leng Sing membawamu ke Gunung ke-19. Kamu bisa pergi sekarang, kata Dewa Gunung. Oke, Tujuan menjawab tanpa ekspresi. Suara mendesing. Seberkas cahaya keluar dari kepala Dewa Gunung dan mendarat di telapak tangan Tujuan, berubah menjadi kepala seukuran ibu jari. Ini adalah untayan semangatku. Kamu hanya perlu membawanya. Suara nyaring Dewa Gunung terdengar. Tujuan menarik untayan di fine sense dan menganggup dalam diam. Ayo pergi. Leng Sing berkata sambil berjalan menuruni gunung ke-18. Tujuan dan Long Xiao Tian mengikuti dari belakang. Setiap kali pewaris memasuki dunia atas, tempat mereka diteleportasi adalah acak. Di masa lalu, sebagian besar pewaris memasuki Dewa Gunung pertama dan kadang-kadang pergi ke gunung lain. Ini adalah pertama kalinya gunung ke-18 menyambut pewaris. Titik. Saya harap keduanya bisa memasuki area terlarang pertama. Jika saya bahkan tidak bisa memasuki area terlarang pertama, saya khawatir kesadaran ilahi saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan hukum Saint Rune yang tersembunyi di area terlarang. Dewa Gunung bergumam ketika dia melihat sosok-sosok yang berangkat. Ada enam area terlarang di gunung ke-19. Area terlarang pertama berada di kaki gunung dan merupakan yang paling sulit. Area terlarang ke-6 berada di puncak gunung dan merupakan yang paling sulit. Dewa Gunung ke-18 hanya berharap Zua Wen dan Long Xiao Tian dapat memasuki inti area terlarang pertama. Suara mendesing. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Leng Sing berteriak dan melompat ke lautan iblis yang menakutkan. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya dan tubuhnya tumbuh setinggi 10 kaki. Akhirnya, dia berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki dan berdiri di laut. Majulah. Leng Sing mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya, memberi isyarat kepada Zua Wen dan Long Xiao Tian untuk datang. Yang terakhir tidak ragu-ragu dan melangkah ke telapak tangan Leng Sing. Gemuruh. Leng Sing meremas telapak tangannya dan berjalan menuju gunung ke-19. Setiap langkah yang diambilnya bisa menyebabkan tsunami setinggi 10 ribu kaki. Setengah hari kemudian, Leng Sing setinggi 10 ribu kaki tiba di gunung ke-19 yang berkabut. Dia kemudian menempatkan Zua Wen dan Long Xiao Tian di tepi gunung ke-19. Gunung ke-19 penuh dengan bahaya. Kalian berdua, jaga dirimu. Leng Sing memandang Zua Wen dan Long Xiao Tian dengan acuh-ta-acuh dan meninggalkan gunung ke-19. Apakah ini bagian dalam gunung ke-19? Zua Wen melihat sekeliling dan menyadari bahwa lingkungan sekitarnya gelap dan suram. Kabut hitam masih menyelimuti di atas dan di ujung jalan tampak sungai yang gelap gulita. Di samping sungai ada jembatan kayu sempit. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke area terlarang pertama, kan? Long Xiao Tian menunjuk ke jembatan kayu dan bertanya. Seharusnya begitu. Ayo masuk, tapi hati-hati. Zua Wen menganggup dan mereka berdua melangkah ke jembatan kayu. Hem, gravitasi di sini sangat kuat. Saat Zua Wen dan Long Xiao Tian melangkah ke jembatan kayu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa gravitasi di sekitar mereka jauh lebih kuat. Setelah keduanya menyesuaikan keadaan, mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman jembatan kayu. Di saat yang sama, otot-otot mereka menegang dan mereka siap menghadapi segala bahaya yang mungkin timbul. Guyuran. Saat mereka berdua secara bertahap melangkah ke jembatan kayu, sebuah kepala yang sangat jelek muncul dari air hitam di ujung jembatan. Dua lagi sudah mati, hehehe. Kabut hitam yang mengelilingi gunung ke-19 sangatlah aneh. Bahkan dengan penglihatan kita, kita hanya dapat melihat sejauh 10 meter, kata Zua Wen terkejut. Bahkan kesadaranku hanya bisa mencapai 10 meter, kata Long Xiao Tian dengan sungguh-sungguh. Astaga. Setelah berjalan beberapa saat, terdengar suara gemericik air. Kemudian, dua sosok hitam bergegas menuju Zua Wen dan Long Xiao Tian. Zua Wen memfokuskan matanya dan segera melihat wajah sebenarnya dari dua sosok hitam itu. Sosok hitam itu ditutupi sisik ikan dan kepalanya hitam pekat. Mereka sangat jelek dan memegang trisula hitam di tangan mereka. Sosok hitam itu mengayunkan trisula di tangan kanan mereka dan air hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti tentakel, mengelilingi Zua Wen dan Long Xiao Tian. Merusak. Tangan kanan Long Xiao Tian membentuk telapak tangan dan tiba-tiba meledak. Hukum angin terkondensasi menjadi bila angin yang sangat kuat dan menghantam sosok hitam yang berlari ke arahnya. Ah! Sosok hitam itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan terpotong-potong oleh bila angin. Tatapan Zua Wen acuh tak acuh. Hukum es di mata kanannya menutupi tangan kanannya. Dia mengulurkan tangannya dan es dan salju yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Sosok hitam yang berlari ke arahnya membeku. Sebelum sempat bereaksi, tangan kanan Zua Wen mengepal dan meninju dada sosok hitam itu. Kemudian, Zua Wen mengambil langkah dan muncul di belakang sosok hitam itu. Kaki kanannya tiba-tiba terayun ke bawah, dan sosok hitam itu langsung terhempas ke jembatan kayu. Pochi! Sosok hitam itu mengeluarkan setegup darah. Saat ia hendak meronta, Zua Wen maju selangkah dan menginjak dadanya. Apa yang kamu? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. He he, kekuatanmu lumayan. Kamu benar-benar berhasil membunuh klonku. Sosok hitam itu tertawa dingin. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi genangan air hitam, menyatu dengan sungai di bawah jembatan. Hem, berubah menjadi air. Zua Wen sedikit mengernyit. Apakah ini hanya tiruan? Long Xiaotian bertanya. Ayo terus maju. Saya khawatir tubuh utama makhluk itu ada di depan. Zua Wen dan Long Xiaotian saling memandang dan melanjutkan ke depan. Namun, keduanya menjadi lebih berhati-hati. Untuk bisa menembus klonku, keduanya lumayan. Mungkin kita bisa bersenang-senang, dan kita bisa bersenang-senang. Aku merasa para pewaris kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Terutama karena ada seorang saint di antara mereka. Di air hitam di depan jembatan kayu, kepala-kepala hitam dan jelek muncul. Kepala ini mirip dengan makhluk bayangan hitam yang sebelumnya dihancurkan Zua Wen dan Long Xiaotian. Zua Wen dan Long Xiaotian dengan cepat tiba di tempat ini. Segera setelah itu, mereka berdua melihat makhluk bayangan hitam yang padat di dalam air hitam, yang membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Pewaris, ayo bersenang-senang. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar bersamaan seperti gemah, terus-menerus terngiang di telinga Zua Wen dan Long Xiaotian, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Sangat banyak. Bang. Begitu mereka berdua berbicara, makhluk bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan bergegas menuju Zua Wen dan Long Xiaotian. Trisula hitam di tangan mereka diarahkan ke Zua Wen dan Long Xiaotian. 999 Klon Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau. Semua otot di tubuhnya melonjak, dan kekuatan fisik kaisar tahap ke-9 ditampilkan sepenuhnya. Long Xiaotian juga mengeluarkan sepasang pedang dari cincin rohnya. Ini adalah artefak kaisar yang diberikan Zua Wen kepada Long Xiaotian. Meskipun Long Xiaotian sekarang adalah seorang sage besar, Zua Wen benar-benar tidak memiliki artefak suci pada dirinya. Kali ini, membawa Long Xiaotian ke sini mungkin memberinya kesempatan untuk menemukan artefak suci di area terlarang ini. Membunuh. 999 Klon meraung bersama, dan dalam sekejap, lusinan Klon bergegas menuju Zua Wen. Sisi Long Xiaotian hampir sama, dan ada lebih banyak Klon di belakang mereka, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Zua Wen membuka mata apinya, dan dengan sapuan tangan kanannya, tombak emas jernih kepala harimau tiba-tiba berubah menjadi batu api. Pada saat yang sama, Zua Wen, yang telah memahami hukum kekosongan, sangat cepat dan segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia mengayunkan flinteloknya, dan apinya berubah menjadi lautan api, langsung membunuh lusinan Klon yang menerkam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Zua Wen, yang telah memahami hukum kehampaan, pada dasarnya menghindari semua Klon meskipun ada banyak Klon yang mengelilinginya. Ketika Zua Wen muncul kembali, dia menyerang seperti kilat dan memusnahkan puluhan Klon. Dibandingkan dengan Zua Wen, pertarungan Long Xiaotian jauh lebih kejam. Dia langsung mengaktifkan tubuh Kaisar peringkat 9 miliknya, dan kemudian menggabungkannya dengan hukum angin. Setiap ayunan pedangnya mampu menciptakan bila angin yang lebat. Makhluk bayangan hitam yang mengelilinginya bahkan tidak bisa mendekati tubuh Long Xiaotian, dan terpotong-potong oleh bila angin. Bahkan jika ada beberapa yang lolos, dengan ketangguhan tubuh Kaisar peringkat 9 miliknya, makhluk bayangan hitam individu tidak akan mampu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Long Xiaotian. Mati-mati-mati. Zua Wen dan Long Xiaotian bertarung sepuasnya, dan darah turun dari langit. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, 999 klon semuanya dibunuh oleh mereka berdua. Ledakan. Mereka berdua kembali ke pandangan mereka, dan saling memandang. Sepertinya jembatan satu papan itu tidak sesulit itu. Makhluk bayangan hitam ini kelihatannya cantik, tapi tidak berguna. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Kalian berdua, hati-hati. 999 itu masih klon. Tubuh aslinya akan segera muncul, jadi jangan gegabuh. Tiba-tiba, sehelai jiwa spiritual Dewa Gunung menyusup ke dalam pakaian Zua Wen dan berkata dengan dingin. Gemuruh. 1432. Gemuruh. Semakin banyak air hitam yang melonjak. Kemudian, Zua Wen terkejut menemukan bahwa seluruh sungai hitam di sekitar jembatan satu papan itu mengambang di udara. Dasar sungai yang gundul terlihat di bawah. Air dari seluruh sungai hitam mulai menggeliat di udara, akhirnya membentuk sosok hitam yang sangat besar. Sosok itu ditutupi sisik ikan yang mengkilat, dengan sirip di anggota badan dan punggungnya. Ia memegang trisula hitam besar di tangannya, dan matanya yang seperti lonceng menatap ke arah Zua Wen dan Long Xiaotian. Kalian berdua tidak buruk untuk bisa memaksa tubuh utamaku keluar, tapi sejauh ini yang bisa kalian lakukan. Sosok raksasa itu terkeke dan maju selangkah, mulai melancarkan serangan yang heboh. Kita tidak bisa menahan diri. Ayo kita mengerahkan seluruh kekuatan. Sosok raksasa itu memberi tekanan besar pada Zua Wen dan Long Xiaotian. Keduanya tidak berani gegabuh, dan langsung memanggil jiwa naga yang ada di tubuh mereka. Naga sucin raka, yang panjangnya hampir 10 ribu kaki, dan naga neter berkepala dua, yang panjangnya puluhan ribu kaki, keduanya muncul di udara. Kedua naga itu meraung, dan ekor naga mereka yang besar menembus udara dan menghantam bayangan raksasa. Berdebar, berdebar, berdebar. Sosok raksasa itu lengah, dan dadanya terkena pukulan. Namun, ia hanya mundur beberapa langkah, dan sepertinya tidak terluka. Hem, tubuh yang tangguh. Zua Wen dan Long Xiaotian saling memandang dengan ekspresi hati-hati. Segera setelah itu, mereka menembak dan menyerang dari kedua sisi. Hukum angin dan hukum api disertai dengan kekuatan tubuh fisik mereka saat menghantam sosok raksasa itu. Manusia yang ceroboh. Sosok raksasa itu mencibir dan mengayunkan trisulanya. Air hitam yang mengerikan mengalir keluar, berubah menjadi ular piton besar yang mengalir menuju Zua Wen. Pada saat yang sama, tubuh utamanya menghadap Long Xiaotian. Di antara mereka berdua, Long Xiaotian memberinya rasa bahaya yang lebih kuat. Ledakan. Trisula itu runtuh seperti gunung. Long Xiaotian menyilangkan pedangnya dan mengayunkannya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya tersapu, tetapi yang mengejutkan Long Xiaotian, bila angin itu langsung hancur oleh Trisula. Bang! Trisula itu sangat cepat dan tiba di depan Long Xiaotian dalam sekejap. Dengan keras, Long Xiaotian mengerang teredam dan terlempar. Tubuh sosok raksasa itu memang kuat. Meskipun tidak ada kekuatan hukum dalam gerakannya, kekuatan fisiknya saja sudah melampaui kekuatan sage biasa. Suara mendesing. Pada saat bayangan raksasa itu mengusir Long Xiaotian, air hitam yang dia tumpahkan tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh langsung menyapu, dan sebuah flintelok melesat seperti anak panah, menyapu leher bayangan raksasa itu. Sosok raksasa itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kepalanya terpenggal dan jatuh ke dasar sungai. Kamu terlalu ceroboh. Kamu hanya membuat lapisan pertahanan air hitam. Zhuawan mendarat di tanah, dengan tombak di tangan, dan menatap dengan acuh-ta'acuh pada sosok besar tanpa kepala itu. Suara mendesing. Long Xiaotian terbang ke sisi Zhuawan dan berkata dengan heran, sudah berakhir begitu saja. Kalian berdua, cepat tinggalkan tempat ini. Hantu air malam ini tidak akan mati begitu saja. Kalau nanti mengamuk, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Jiwa ilahi Dewa Gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ayo pergi. Zhuawan tidak meragukan kata-kata Dewa Gunung dan segera melompat ke punggung Xiaohei, sementara Long Xiaotian melompat ke punggung naga neter berkepala dua. Kedua naga itu dengan cepat berlari menuju bagian depan jembatan satu papan. Kalian berdua, sangat baik. Kalian benar-benar membuatku marah. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, suara gemuruh yang menggemparkan melanda. Kemudian, sosok raksasa tanpa kepala itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi senjata hitam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Cepat pergi. Senjata tersembunyi ini tidak sederhana. Aku khawatir senjata itu cukup untuk menembus tubuh kaisar pangkat sembilanmu. Jangan ambil risiko. Teriak Dewa Gunung. Pertahankan jiwa nagamu. Jika tidak, kamu akan menjadi target yang terlalu besar. Long Xiaotian berteriak. Dia juga mengetahui betapa parahnya situasi ini. Bahkan tanpa peringatan dari Dewa Gunung, dengan indrata jam Long Xiaotian, dia juga bisa merasakan teror dari senjata hitam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Keduanya menyimpan jiwa naga mereka. Dengan suara mendesing, senjata hitam tersembunyi langsung menembus tulang belikat Long Xiaotian, membawa aliran darah segar. Ayah, berikan tanganmu padaku. Zua Wen berteriak dan meraih bahu Long Xiaotian dengan tangan kanannya. Kemudian, hukum kekosongan memenuhi udara dan langsung lolos ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka berdua baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan ketika senjata hitam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya melintas, tidak mengenai apapun selain udara. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Suara marah bergema di seluruh ruangan saat ia terus mengejar ke depan. Hantu air malam telah mengunci aura Zua Wen dan Long Xiaotian. 100 meter jauhnya, Zua Wen tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kekosongan di sini sangat aneh. Saya hanya bisa bergerak 100 meter di dalam kehampaan. Setelah memahami hukum kehampaan secara menyeluruh, Zua Wen dapat melakukan perjalanan hingga 1000 kilometer dalam kehampaan. Namun kini, dia terpaksa keluar dari kehampaan setelah hanya bergerak 100 meter. Senjata-senjata tersembunyi yang ditransformasikan dari tubuh hantu air malam sangat mengerikan. Senjata-senjata itu bahkan bisa dengan mudah menembus tubuh kaisar tingkat 9. Aku khawatir hanya tubuh suci yang mampu menahan senjata tersembunyi yang mengerikan itu, bukan? Ekspresi Long Xiaotian agak jelek. Dia menutupi luka di bahunya dengan tangan kanannya. Saat ini, lukanya masih mengeluarkan darah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan dengan budidaya Long Xiaotian sebagai sage besar, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghentikan lukanya. Bisa dilihat betapa mengerikannya senjata tersembunyi yang ditransformasikan dari hantu air malam. Suara mendesing. Suara mendesing. Ayo pergi. Suawan sekali lagi membawa Long Xiaotian ke dalam kehampaan dan dengan cepat melarikan diri ke depan. Meskipun kekosongan di ruang ini terbatas, Suawan dan Long Xiaotian masih bisa berteleportasi sejauh 100 meter dalam satu waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari senjata tersembunyi yang mengejar mereka. Tiba-tiba, jiwa dewa gunung dengan bersemangat berteriak, ujung jembatan satu papan ada di depan kita. Itu seharusnya menjadi area inti dari area terlarang pertama. Suawan dan Long Xiaotian sama-sama menoleh dan menemukan bahwa ujung jembatan satu papan di depan mereka dikelilingi oleh kabut hitam. Kamu tidak bisa melarikan diri. Raungan ganas terdengar dari belakang saat hantu air malam mengejar mereka sekali lagi. Hal ini menyebabkan ekspresi Suawan berubah drastis, dan dia dengan cepat memasuki kehampaan lagi. Ketika dia keluar lagi, dia sudah berada di ujung jembatan. Ayo pergi. Tanpa ragu, Suawan dan Long Xiaotian segera melangkah ke dalam kabut hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya menyapu di depan kabut hitam dan berubah menjadi penampakan hantu air malam. Sial, aku terlalu ceroboh. Anak yang bahkan bukan seorang suci itu telah menguasai semacam hukum pelarian yang kuat dan bisa memasuki kehampaan. Sungguh menyebalkan. Hantu air malam melontarkan kata-kata ini dengan kejam dan segera meninggalkan pintu keluar jembatan satu papan. Ia hanya bertugas menjaga jembatan papan tunggal dan tidak diperbolehkan memasuki kawasan inti kawasan terlarang pertama. Kalau tidak, dia akan mati. Ini adalah lembah yang sangat besar, tetapi lembah itu tidak bernyawa dan tidak bernyawa. Ada aura hukum di sini. Saya khawatir hukum Sein Rune tidak jauh dari lembah ini. Long Xiaotian menutup matanya dan diam-diam merasakan aura di sekelilingnya. Luka di tulang belikatnya perlahan pulih di bawah sirkulasi kekuatan suci, namun kecepatannya sangat lambat. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan senjata tersembunyi Nightwater Ghost. Jiwa ilahi dewa gunung dalam pakaian Zua Wen penuh kegembiraan, tetapi dia tidak berani meninggalkan Zua Wen. Itu hanya gumpalan jiwa ilahi, dan kekuatannya sangat lemah. Dia hanya bisa mengandalkan Zua Wen. Zua Wen, ayo kita berpencar dan mencari. Jika ada situasi apapun, ayo hubungi satu sama lain kapan saja, saran Long Xiaotian. Oke, ayah, harap berhati-hati. Kamu juga berhati-hati. Keduanya mencapai kesepakatan dan segera berpisah, bergegas ke arah berlawanan di lembah. Suara mendesing. Bagian dalam lembah itu adalah gurun. Zua Wen melompat dan melesat, melintasi jurang, dan sedikit mengernyit. Lembah ini terlalu terpencil, tidak ada kehidupan, dan tidak ada apapun. Hal ini membuat Zua Wen, yang mengharapkan pertemuan kebetulan, kecewa. Gemuruh. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyapu dari celah yang tidak mencolok di dinding batu di kejauhan, dan mengeluarkan suara teredam seperti guntur. Apakah itu petir? Petir emas? Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi aneh, dan dia segera bergegas ke celah di dinding batu. Apakah ini, bambu? Di celahnya terdapat bambu emas setebal jari. Tingginya hanya sekitar dua kaki, dan terlihat agak rapuh. Namun, permukaan bambu emas itu dikelilingi oleh petir emas yang lebat. Merasa. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, seberkas petir emas jatuh di jarinya. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk, dan jarinya hangus hitam. Petir macam apa ini? Bagaimana bisa menembus pertahanan fisikku? Zua Wen berkata dengan kaget. Kataku, Zua Wen, keberuntunganmu cukup bagus. Ini adalah bambu petir emas, yang berisi petir emas yang kuat. Ini memiliki efek temper yang sangat kuat pada fisikmu. Lagipula, petir emas dapat meningkatkan peluangmu untuk maju ke tubuh suci. Itu adalah harta karun yang langka. Suara terkejut jiwa spiritual Dewa Gunung datang dari pakaian Zua Wen, dan mata Zua Wen sedikit menyipit. Apakah kamu membawa batu giok? Petir emas dapat diserap dan disimpan dengan batu giok. Jika kamu ingin melunakan tubuhmu, kamu hanya perlu mengeluarkan batu giok tersebut, kata Dewa Gunung. Ya. Zua Wen dengan cepat mengeluarkan batu giok seukuran ibu jari dari cincin spiritualnya dan melemparkannya ke arah bambu petir emas. Kemudian, petir emas pekat ditelan oleh batu giok. Ketika petir emas berkurang sepersepuluh, batu giok itu tampak penuh dan tidak lagi menelan petir emas itu. Zua Wen melakukan hal yang sama dan membuang sembilan batu giok lagi. Setelah beberapa saat, petir emas di permukaan bambu petir emas terserap seluruhnya. Setelah petir emas menghilang, Zua Wen berani mendekatinya. Setelah mengumpulkan sepuluh batu giok, Zua Wen menunjuk ke arah bambu petir emas dan berkata, petir emas dari bambu petir emas telah diserap oleh batu giokku. Apakah itu berarti tidak ada gunanya? Nak, kamu membuang-buang sumber daya alam secara sembarangan. Bambu petir emas ini lebih berharga daripada petir emas. Sesekali, bambu petir emas akan menghasilkan petir emas dalam jumlah tertentu. Selama kamu memiliki petir emas ini bambu, kamu tidak akan kekurangan kilat emas. Dewa Gunung memandang Zua Wen dengan aneh. Zua Wen tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah menanyakan pertanyaan bodoh. Kemudian, dia mengikuti instruksi Dewa Gunung dan memindahkan bambu petir emas ke dalam pot bundar dan memasukkannya ke dalam cincin spiritualnya. Setelah melakukan ini, mata Zua Wen menyipit. Suara Long Siaotian tiba-tiba terngiang di benaknya. Yang terakhir telah menemukan hukum Rune Suci. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat ayah. 1433 Suara mendesing. Zua Wen, yang telah menguasai hukum kehampaan, tidak tertandingi dalam hal kecepatan. Di bawah instruksi Long Siaotian, dia hanya membutuhkan 10 napas untuk sampai di tempat Long Siaotian berada. Itu adalah gurun besar dengan lubang di sekujurnya. Di tengah gurun berdiri sebuah tablet batu setinggi puluhan kaki. Permukaan loh batu itu polos dan tanpa hiasan. Namun, di tengahnya, ada tanda gelap yang menunjukkan sedikit kesedihan. Saat dia mendekati tablet batu itu, Zua Wen bahkan bisa merasakan darah di tubuhnya terus melonjak. Vitalitas dalam tubuhnya mengalir dengan cara yang aneh. Ini adalah, Zua Wen terkejut. Inilah kekuatan kehancuran. Hukum pola suci adalah tanda pada loh batu. Hukum yang terkandung di dalamnya seharusnya adalah hukum kehancuran. Long Siaotian melangkah maju saat Saint Energy melonjak ke seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan kehancuran yang kuat. Zua Wen menyesuaikan kondisinya dan melihat tablet batu itu dengan heran. Apa yang disebut hukum kehancuran sungguh kuat? Alasan mengapa lembah itu begitu tak bernyawa mungkin terkait erat dengan hukum kehancuran. Selain itu, saya dapat merasakan aura hukum langit dan bumi dalam jarak 100 meter dari loh batu. Kita dapat berkultivasi dalam jarak 100 meter dari loh batu dan memahami hukum kehancuran, kata Long Siaotian dengan penuh semangat, bersemangat untuk cobalah. Tidak hanya Long Siaotian, tetapi jiwa dewa gunung yang tersembunyi di balik pakaian Zua Wen juga sangat bersemangat. Ia akhirnya mendapat kesempatan untuk memahami hukum langit dan bumi. Kedua orang ini nampaknya lebih kuat dari pewaris sebelumnya. Mereka benar-benar berhasil memasuki area terlarang pertama. Tatapan dewa gunung tertuju pada Zua Wen dan Long Siaotian saat dia menghela nafas. Pada saat yang sama, dia senang telah memilih Zua Wen dan Long Siaotian. Kekuatan kehancuran dalam jarak 100 meter dari tablet batu adalah yang terkuat di area ini. Zua Wen mungkin harus menanggung rasa sakit yang luar biasa di area itu. Anda harus siap secara mental, kata Long Siaotian dengan tatapan serius. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Selama saya bisa mendapatkan kekuatan yang besar, rasa sakit tidak layak untuk disebutkan kepada saya. Momong-momong, ayah, ambillah lima batu giyok ini. Tiba-tiba, Zua Wen mengeluarkan lima potong batu giyok yang berkilauan dan tembus cahaya dan menyerahkannya kepada Long Siaotian. Dia melanjutkan, ini mengandung guntur emas yang kuat. Guntur emas ini dapat memurnikan tubuh Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk menjadi tubuh ilahi. Long Siaotian menangkap lima keping batu giyok. Ada jejak petir emas di permukaan batu giyok. Itu benar-benar memberinya rasa sakit yang menusuk hati. Untuk dapat membuat tubuh Raja Peringkat 9 merasakan sakit, petir emas ini memang agak tak terbayangkan. Zua Wen, bagaimana denganmu? Long Siaotian bertanya. Saya juga memiliki lima batu giyok pada saya. Selain itu, saya telah mentransplantasikan bambu petir emas. Ketika bambu petir emas menghasilkan petir emas lagi, saya akan menggunakan batu giyok tersebut untuk menyerap petir emas. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, kata Zua Wen sambil tersenyum. Long Siaotian mengangguk, dan baru kemudian dia sedikit rileks. Biarkan aku mencoba kekuatan kehancuran dalam jarak 100 meter dari tablet batu. Saat dia berbicara, Zua Wen perlahan berjalan menuju tablet batu. Ketika dia sudah dekat dengan tepi tablet batu, kekuatan kehancuran yang mengerikan memenuhi udara dan terus-menerus merampas kekuatan hidup Zua Wen. Saat kekuatan hidupnya terus mengalir, kulit Zua Wen mulai berkerut seolah-olah dia berumur 10 tahun. Kekuatan Kehancuran Dia Merampas Kekuatan Hidupku Zua Wen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan abadi di tubuhnya dan mulai menahan erosi kekuatan kehancuran. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melangkah dalam jarak 100 meter dari tablet batu tersebut. Ledakan 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 Hanya dengan satu langkah, kekuatan kehancuran yang menakutkan berguling dan menjungkir balikan tubuh Zua Wen dengan keras, menyebabkan Zua Wen memuntahkan seteguk darah saat kekuatan kehidupan di tubuhnya semakin cepat. Stabil Zua Wen meraung saat dia mengedarkan kekuatan keabadiannya dan mengatur lapisan perisai cahaya putih susu di sekeliling tubuhnya, nyaris tidak menahan erosi kekuatan kehancuran. Kekuatan Kehancuran Zua Wen bergumam dengan suara rendah sambil duduk bersilah 100 meter dari tablet batu. Namun, matanya dipenuhi tekat. Dia harus memahami hukum kehancuran. Long Xiaotian melihat ke belakang sosok yang duduk bersilah dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas pelan. Dia juga berjalan ke arah Zua Wen dan mengedarkan kekuatan suci miliknya untuk menahan erosi kekuatan kehancuran saat dia mulai secara diam-diam memahami hukum kehancuran di dalam loh batu. Bagaimanapun, Long Xiaotian adalah tokoh dikdaya sage besar dan lebih kuat dari Zua Wen. Tentu saja, lebih mudah baginya untuk menolak kekuatan kehancuran dibandingkan dengan Zua Wen. Jiwa ilahi dewa gunung, yang bersembunyi di balik pakaian Zua Wen, menyipitkan matanya. Dengan perlindungan kekuatan abadi Zua Wen, dia aman dan sehat saat dia mulai memahami secara diam-diam kekuatan kehancuran di sekelilingnya. Kedua sosok itu duduk bersilah tanpa suara, seperti dua batu besar yang tidak bergerak. Waktu berlalu dengan tenang dan tiga tahun berlalu dalam sekejap mata, aura menakutkan menyebar ke seluruh tablet batu. Segera, cahaya kemasan melesat ke arah langit dan meluncur ke awan. Kekuatan Sein yang menakutkan memenuhi sekeliling, menyebabkan seluruh gurun bergetar. Di tengah kekuatan suci ini, angin meneru-deru dan malam tiba. Seolah-olah badai dahsyat melanda malam yang sunyi. Keheningan dan kekerasan saling terkait, membentuk pemandangan yang sangat aneh. Angin meneru dan malam yang turun berkecamuk di udara untuk beberapa saat sebelum mengalir ke tubuh Long Xiaotian. Long Xiaotian perlahan membuka matanya yang penuh cahaya. Ayah akan menerobos. Zhuawan juga terbangun dari meditasinya. Melihat gerakan besar di sekelilingnya, sedikit kejutan muncul di matanya, tapi dia tidak terkejut. Long Xiaotian telah berkultivasi di gunung ke-18 selama hampir 200 tahun, dan akumulasinya bisa dikatakan cukup. Kali ini terobosannya berkat persiapannya yang matang. Zhuawan tahu bahwa Long Xiaotian mungkin telah menembus lebih dari satu dunia kecil. Pada saat ini, Zhuawan dengan sangat serius memperhatikan proses terobosan Long Xiaotian. Dia menemukan bahwa ketika Long Xiaotian maju, dia telah mengintegrasikan hukum angin dan hukum kegelapan ke dalam kekuatan suci, menyebabkan kekuatan suci dan hukum kegelapan menjadi lebih kompatibel. Tampaknya tahap sage besar adalah proses kesesuaian kekuatan suci dan hukum kegelapan satu sama lain. Setelah hukum kegelapan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kekuatan suci, seseorang bisa menjadi sage surgawi. Mata Zhuawan menunjukkan sedikit pemahaman. Terobosan Long Xiaotian menyebabkan keributan besar, hampir sampai dunia berubah warna. Untungnya, ruang gunung ke-19 sangat tertutup, sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Saya telah menerobos ke alam sage mendalam nirwana mendalam kedua. Long Xiaotian meraung dan melanjutkan, saya masih bisa menerobos. Setelah 200 tahun penanaman dan penindasan yang pahit, ini bukan hanya alam kecil. Setelah mengatakan itu, aura Long Xiaotian menjadi lebih menakutkan dan luas. Alam sage mendalam nirwana mendalam ketiga, hancurkan untukku. Long Xiaotian meraung, dan hukum kegelapan dan hukum angin di langit menjadi lebih menakutkan. Dalam sekejap, ribuan mil di sekitarnya menjadi gelap, dan badai melanda. Pada saat yang sama, kekuatan suci di tubuh Long Xiaotian menjadi lebih kompatibel dengan hukum kegelapan, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Sekitar setengah jam kemudian, kegelapan dan angin di langit berangsur-angsur meredah, menyatu ke dalam tubuh Long Xiaotian. Pada saat ini, temperamen Long Xiaotian telah berubah total, menjadi sederhana dan tanpa hiasan, seperti sepotong batu giyok yang belum dipoles. Ayah, selamat telah menembus dua alam berturut-turut, kata Zwa Wen gembira. Dengan kekuatan Long Xiaotian saat ini, Penatuar Rewa mungkin bukan lagi lawannya. Namun, masih ada jarak antara dia dan Safir Shor dan Yanji. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam sage mendalam dan alam sage surgawi sangat besar. Bahkan pembangkit tenaga puncak alam sage mendalam masih jauh dari tandingan seorang sage yang baru saja memasuki alam sage surgawi. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimanapun, saya telah berkultivasi di gunung ke-18 selama 200 tahun. Ditambah dengan pemahaman hukum kehancuran, adalah normal bagi saya untuk menerobos dua alam kecil. Momong-momong, Zwa Wen, apakah kamu memperoleh sesuatu dari memahami hukum kehancuran? Long Xiaotian tiba-tiba bertanya. Saya memang mendapatkan sesuatu, tetapi masih ada celah besar sebelum saya dapat memahaminya sepenuhnya, kata Zwa Wen sambil tersenyum pahit. Saya hampir sama dengan Anda. Saya telah menguasai dua jenis hukum, dan sangat sulit bagi saya untuk memahami yang ketiga, kata Long Xiaotian tanpa daya. Mata Zwa Wen berkedip, meskipun ia memiliki tiga jenis hukum, hukum es dan api diubah dari rune suci es dan api, dan tidak dipahami olehnya. Sejujurnya, jauh lebih mudah baginya untuk memahami hukum kehancuran daripada Long Xiaotian untuk memahami hukum kehancuran. Sudah tiga tahun. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang kita perlukan untuk memahami hukum kehancuran, kata Long Xiaotian dengan sedikit cemberut. Kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pemahamannya bergantung pada persepsi dan keberuntungan seseorang, kata Zwa Wen. Tiga tahun berlalu, dan kekuatan kehancuran di sekitar tablet batu itu semakin lama semakin kuat. Seluruh lembah tampak semakin tak bernyawa dan suram. Long Xiaotian perlahan berdiri, pandangannya tertuju pada Zwa Wen, yang berada di sampingnya, dan bergumam dengan suara rendah, menguasai dua jenis hukum mungkin menjadi batasku. Setidaknya dalam beberapa tahun ini, aku tidak akan bisa menguasainya. Hukum kehancuran. Mungkin Zwa Wen akan mampu. Pada saat ini, tubuh Zwa Wen sepertinya tidak memiliki vitalitas, dan bahkan permukaan tubuhnya ditutupi dengan kekuatan kehancuran, seolah-olah dia adalah orang mati. Namun, Long Xiaotian dapat dengan jelas merasakan bahwa Zwa Wen belum mati. Sebaliknya, dia memasuki semacam kondisi pencerahan. Anak ini sepertinya telah memasuki keadaan pemahaman mendalam. Mungkin ketika dia keluar dari keadaan pemahaman mendalam, dia mungkin benar-benar bisa menguasai hukum kehancuran, kata Long Xiaotian dengan kaget. Long Xiaotian menunggu dalam diam. Dia menunggu selama sebulan. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan kehancuran di sekitar tablet batu mulai berkumpul menuju Zwa Wen dalam hirup pikuk, mengalir ke tubuh Zwa Wen. Seolah-olah Zwa Wen telah menjadi magnet, menarik kekuatan kehancuran di sekitarnya. Penyerapannya berlangsung selama 4 jam sebelum berangsur-angsur berhenti. Lalu, Zwa Wen perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari matanya. Ledakan. Saat Zwa Wen membuka matanya, kekuatan hukum yang kuat turun dari langit. Kekuatan hukum dipenuhi dengan kekuatan kehancuran. 1434 Kekuatan hukum yang tak terbatas melonjak ke dalam tubuh Zwa Wen melalui titik akupuntur Tian Ling miliknya. Pada saat itu, Zwa Wen sepertinya telah menjadi sumber kehancuran. Apapun yang dekat dengannya akan kehilangan vitalitasnya. Bahkan Long Xiao Tian mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur ketika hukum kehancuran mengalir ke tubuh Zwa Wen. Hukum kehancuran berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh sebelum perlahan-lahan menghilang. Zwa Wen mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Kekuatan kehancuran menyebar. Seketika, gurun di sekitarnya menjadi lebih kering, seolah-olah sisa vitalitasnya telah hilang. Saya akhirnya memahami hukum kehancuran. Mata Zwa Wen dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa keras. Fiuh, Zwa Wen, apakah kamu sudah melupakanku? Jika Anda tidak segera menarik kekuatan kehancuran, Dewa Gunung ini akan mati. Jiwa Dewa Gunung dalam pakaian Zwa Wen meraum dengan marah. Kekuatan kehancuran sangat berbahaya bagi jiwanya. Dia hampir melewati gerbang neraka sekarang. Mendengar itu, Zwa Wen buru-buru menarik kekuatan kehancuran dan menatap jiwa Dewa Gunung dipelukannya dengan nada meminta maaf. Dewa Gunung menghela napas lega. Dia memandang Zwa Wen dengan tatapan yang rumit dan berkata, kamu sangat cepat dalam memahaminya. Belum lama ini, tetapi kamu telah sepenuhnya memahami hukum kehancuran. Long Xiao Tian juga bergegas ke sisi Zwa Wen dan memandang Zwa Wen dengan kagum. Dia seharusnya merasakan hal yang sama dengan Dewa Gunung. Saya beruntung bisa memasuki alam pemahaman mistik di saat-saat terakhir. Pemahaman saya meningkat ratusan dan ribuan. Ditambah dengan hukum kehancuran yang sudah jadi sebagai referensi, itulah mengapa sangat mudah bagi saya untuk memahaminya. Zwa Wen menyeringai. Zwa Wen, kamu sudah memahami hukum kehancuran. Apakah kamu berencana untuk melanjutkan ke area terlarang kedua? Long Xiao Tian tiba-tiba bertanya. Ya, bagaimanapun, misi tersebut mengatakan bahwa saya harus menerobos setidaknya dua area terlarang dan memahami dua hukum besar untuk menyelesaikan misi. Area terlarang kedua harus ditembus. Zwa Wen mengangguk. Dewa Gunung tidak bisa tetap tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zwa Wen, apakah kamu benar-benar berencana untuk menerobos area terlarang kedua? Anda nyaris tidak berhasil menembus area terlarang pertama. Yang kedua pastinya beberapa kali lebih sulit daripada yang pertama. Apakah kamu pikir kamu bisa menerobosnya? Jangan khawatir, aku tidak berencana mencobanya sekarang. Aku berencana menggunakan petir emas untuk memurnikan tubuhku dan melihat apakah aku bisa menerobos ke tubuh suci. Akan lebih baik jika aku bisa menerobos ke tubuh suci. Tubuh suci. Sekalipun aku tidak bisa, itu mungkin akan membuat tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Zwa Wen tersenyum. Ya, kamu benar. Pos pemeriksaan area terlarang kedua pasti sangat menakutkan. Kita harus bersiap dengan baik. Sekarang, setelah kamu memahami hukum kehancuran, maka kamu telah mencapai alam kaisar tak terkalahkan. Mungkin kamu bisa berusaha untuk mencapai alam setengah suci selama kurun waktu ini, ujar Long Xiao Tian sambil tersenyum. Mata Zwa Wen berbinar, tapi dia merasa sedikit tidak berdaya. Karena Xiao Hei, lebih sulit baginya untuk meningkatkan level kultivasinya dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Dia baru berhasil meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat penguasa yang tak terkalahkan setelah berusaha keras. Hukum langit dan bumi di sini cukup ketat. Kuharap aku bisa menjadi seorang setengah biksu sebelum aku pergi ke area terlarang yang kedua. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengeluarkan batu giok dari cincin rohnya. Sambil berpikir, dia mengendalikan batu giok itu untuk melepaskan untayan petir emas dari telapak tangannya ke anggota badan dan tulangnya. Mendesis, petir emas ini sungguh menakutkan. Sedikit saja sudah cukup membuatku merasa tidak tahan. Zwa Wen menarik nafas ringan dan buru-buru mengendalikan petir emas itu dengan pikirannya, menariknya ke dalam batu giok. Hanya untayan petir emas yang telah menghanguskan tubuh Zwa Wen. Bisa dilihat betapa kuatnya petir emas itu. Long Xiao Tian juga sedikit terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka petir emas akan menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Petir emas sangat kuat. Jika Anda mengumpulkan petir emas dalam jumlah besar, itu bahkan dapat mengancam tubuh ilahi. Anda harus lebih berhati-hati saat menggunakan petir emas untuk memurnikan tubuh Anda. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah-langkah, Dewa Gunung mengingatkannya. Zwa Wen mengangguk. Kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh Kaisar Pangkat 9 memungkinkannya pulih dengan cepat dari luka yang dideritanya akibat kekuatan petir emas. Kemudian, Zwa Wen mulai memindahkan sejumlah kecil petir emas dari batu giok. Itu hanya setebal jarum. Itu seperti ular kecil, berenang di sekitar tubuh Zwa Wen. Selama proses ini, Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan menghirup udara dingin. Namun, dia menahan rasa sakitnya. Long Xiao Tian sangat ingin melihat pemandangan ini. Dia juga mengeluarkan batu giok yang diberikan Zwa Wen padanya. Menurut metode Zwa Wen, dia mulai mengeluarkan untayan kecil petir emas dari batu giok untuk menghaluskan tubuhnya. Sial, petir emas ini menakutkan. Sakit. Setelah petir emas beredar di sekitar tubuh Long Xiao Tian, Long Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, dia tidak berhenti memurnikan tubuhnya karena hal ini. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Jadi, di gurun, ayah dan anak itu dikelilingi oleh petir emas, menciptakan pemandangan yang aneh. Saat petir emas dimurnikan, tubuh Zwa Wen terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan petir emas. Kemudian, kekuatan pemulihan yang kuat dari tubuh Kaisar menyembuhkannya terus-menerus. Karena itu, tubuhnya terus-menerus berada dalam siklus antara kehancuran dan pemulihan. Dalam siklus aneh ini, permukaan tubuh Zwa Wen mulai bercampur dengan bekas emas. Emas adalah simbol tubuh suci. Entah itu Hao Zi atau Leng Xing, keduanya diselimuti cahaya keemasan seperti matahari kecil. Tubuh mereka sekeras besi dan batu. Kekuatan fisik mereka saja sudah cukup untuk melawan seorang Sein. Tubuh Zwa Wen mulai menunjukkan bekas emas. Jelas sekali bahwa dia sedang bertransformasi menjadi tubuh suci. Tidak hanya Zwa Wen, tubuh Long Xiaotian juga menunjukkan bekas emas. Efek pemurnian petir emas begitu kuat sehingga jauh melampaui ekspektasi Zwa Wen dan Long Xiaotian. Ketika warna emas tubuhnya telah menyebar ke sepertiga tubuhnya, Zwa Wen perlahan membuka matanya. Kemudian, batu giok di telapak tangannya berubah menjadi bubuk. Batu giok kelima telah menghabiskan semua petir emasnya, namun tubuh kaisarku belum sepenuhnya berubah menjadi tubuh suci. Mata Zwa Wen menunjukkan bahwa sayang sekali dia belum berhasil bertransformasi menjadi tubuh suci. Sayangnya dia belum berhasil bertransformasi menjadi tubuh suci. Saya ingin tahu apakah bambu petir emas telah melahirkan petir emas baru. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengeluarkan bambu petir emas yang telah dia tanam di baskom bundar dari cincin spiritualnya. Namun, yang membuatnya kecewa adalah tidak ada kilat emas baru yang muncul di permukaan bambu petir emas. Zwa Wen, petir emas sangatlah langka, dan bambu petir emas bahkan lebih langka lagi. Jika bambu petir emas ingin melahirkan petir emas lagi, aku khawatir hal itu akan memakan waktu seratus tahun, kata Dewa Gunung dengan enteng. Seratus tahun, itu terlalu lama. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu bambu petir emas melahirkan petir emas lagi. Bagaimanapun, konvensi sembilan neter sudah dekat. Meski sayang sekali aku belum menembus tubuh suci, namun sepertiga fisikku sudah berubah menjadi tubuh suci. Kini, tubuhku bisa disebut sebagai tubuhku asisain. Zwa Wen mengepalkan tinjunya, yang membuat suara retakan seperti guntur yang teredam. Saat dia mengepalkan tangannya, kilat emas meluap. Itu tampak sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, petir emas di sekitar tubuh Long Xiaotian berangsur-angsur menyatu. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan sentuhan kegembiraan. Kemajuannya mirip dengan kemajuan Zwa Wen. Cahaya kemasan telah menyebar ke sepertiga tubuhnya, dan dia telah mencapai level tubuh kuasisain. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa pukulan biasa dapat menghancurkan seniman bela diri sage besar biasa. Zwa Wen, sepertinya kamu juga telah mengubah fisikmu menjadi tubuh kuasisain. Meskipun kamu belum memasuki alam suci, dengan mengandalkan tubuh kuasisain dan kekuatan empat hukum, kekuatan yang dapat kamu tampilkan adalah sangat menakutkan. Mungkin kamu bisa bertarung melawan void sage yang baru saja memasuki alam sage mendalam. Long Xiaotian sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia datang ke depan Zwa Wen, dia dapat melihat bahwa fisik Zwa Wen sangat kuat saat ini. Namun segera, ekspresi Long Xiaotian menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah selanjutnya kamu akan masuk ke area terlarang kedua? Hmm, dibutuhkan terlalu banyak waktu untuk memahami hukum. Saya tidak bisa membuang waktu sekarang. Saya harus menyelesaikan misi alam atas secepat mungkin, kata Zwa Wen serius. Hmm, kamu benar. Aku akan menemanimu masuk ke area terlarang kedua. Kita berdua bisa menjaga satu sama lain, kata Long Xiaotian dengan suara yang dalam. Tanpa diduga, Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kali ini izinkan saya masuk ke area terlarang kedua. Tempat ini berisi hukum langit dan bumi. Anda dapat berkultivasi di sini dan menunggu saya kembali. Long Xiaotian melotot dan berkata, Bocah nakal, apakah kamu sudah melupakan kesulitan di area terlarang pertama? Ayahmu jauh lebih kuat darimu. Mendobrak area terlarang kedua bersama Anda pasti akan sangat membantu Anda. Kesulitan pos pemeriksaan di kawasan terlarang itu tidak tetap. Itu diatur sesuai dengan kekuatan orang yang masuk. Bahkan aku merasa pos pemeriksaan pertama itu sulit. Secara umum, area terlarang pertama tidak akan memiliki rintangan yang sulit. Kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan kalian berdua. Terutama ayahmu, yang adalah seorang suci. Area terlarang secara alami akan jauh lebih sulit. Dewa gunung bersembunyi di balik pakaian Zhuowen dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Long Xiaotian membeku. Apakah ada hal seperti itu? Long Xiaotian bertanya dengan heran. Tentu saja, aku khawatir Zhuowen akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi jika dia masuk sendirian. Lanjut Dewa Gunung. Mendengar itu, mata Long Xiaotian berkedip. Dia ragu-ragu. Ayah, jangan khawatir. Meskipun aku belum menjadi orang suci, kekuatan bertarungku tidaklah rendah. Terlebih lagi, aku memiliki hukum kekosongan. Kemampuan melarikan diriku adalah yang terbaik. Bahkan akan sulit bagiku untuk mati. Jika aku mau. Terlebih lagi, tempat ini berisi hukum langit dan bumi serta hukum kehancuran. Ayah, kamu bisa terus memahami hukum kehancuran sementara aku menerobos ke area terlarang kedua. Mungkin kamu bisa berhasil memahami hukum kehancuran secara kebetulan. Kata Zhuawan sambil tersenyum. Long Xiaotian terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, ayah tidak akan pergi bersamamu untuk menghindari semakin sulitnya pos pemeriksaan. Tapi kamu harus berhati-hati. Zhuawan mengangguk dengan serius. Kemudian dia melompat dan mendarat di atas tablet batu di tengah gurun. Dia menepuk tablet batu itu dengan tangan kanannya dan menyuntikkan hukum kehancuran ke permukaannya. Segera, tanda yang terukir di loh batu itu menyala. 1435 Mungkin ia telah merasakan respons dari hukum kehancuran Zhuawan, tablet batu itu melepaskan kekuatan kehancuran yang lebih mengerikan, yang mengelilingi Zhuawan. Ledakan. Kekuatan kehancuran melonjak ke awan. Energi abu-abu berkumpul di langit, membentuk jembatan yang membentang melintasi langit. Ayah, ayo pergi. Zhuawan melambai ke Long Xiaotian, lalu berkata kepada Dewa Gunung dengan pakaiannya, Dewa Gunung Senior, apakah kamu ingin mengikutiku ke area terlarang kedua? Tempat itu penuh dengan bahaya. Jika aku mati secara tidak sengaja, untayan rohmu ini akan musnah seluruhnya. Mata Dewa Gunung berkedip-kedip, saya ingin melihat pemandangan kawasan terlarang kedua. Saya akan mengikuti Anda. Zhuawan terkejut. Dia tidak mengira Dewa Gunung bersedia mengambil risiko bersamanya. Lagipula, area terlarang kedua pastinya sangat berbahaya. Meskipun kekuatan Zhuawan telah meningkat, dia masih tidak yakin bisa memasuki area inti dari area terlarang kedua. Jika dia mati, jiwa Dewa Gunung juga akan hancur. Ini merupakan kerugian besar. Bagaimanapun, area inti dari area terlarang pertama berisi hukum langit dan bumi. Jika jiwa Dewa Gunung tetap tinggal di sini, setidaknya dia bisa terus memahami hukum langit dan bumi, dan jiwanya tidak akan hancur. Namun, Dewa Gunung memutuskan untuk mengikutinya. Jelas sekali, Dewa Gunung mulai mempercayai Zhuawan. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Zhuawan tersenyum tipis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke jembatan surgawi yang membentang melintasi langit. Selangkah demi selangkah, sosoknya dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Zhuawan, hati-hati, aku akan menunggumu kembali, Long Xiaotian mengangkat kepalanya dan bergumam. Ini adalah ladang es yang sangat luas. Permukaan esnya sehalus cermin, dan pantulan seseorang dapat dengan jelas terlihat. Zhuawan melangkah ke lapangan es, matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia tahu bahwa dia berada di pos pemeriksaan di area terlarang kedua. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Dewa Gunung Senior, saya yakin Anda tahu lebih banyak tentang Gunung ke-19 daripada saya. Apa yang akan saya temui di tahap ini? Zhuawan bertanya dengan suara rendah. Dewa Gunung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sulit untuk mengatakannya. Sebenarnya, pengetahuanku tentang Gunung ke-19 tidak sekaya yang kamu kira. Jika kita berbicara tentang pengetahuan yang kaya, aku khawatir hanya Dewa Gunung pertama yang bisa melakukan itu. Orang itu adalah kultifator paling misterius di 18 pegunungan. Dia selalu sulit dipahami. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhuawan terkejut, apakah Dewa Gunung pertama itu misterius? Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? Dewa Gunung tersenyum pahit dan berkata, apakah menurutmu semua Dewa Gunung itu setara? Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Ada perbedaan kekuatan antara 18 Dewa Gunung, dan peringkat kekuatannya sangat sederhana. Itu hanya berdasarkan pada angka. Dewa Gunung pertama adalah yang paling misterius, dan dia juga yang paling kuat. Sebagai Dewa Gunung ke-18, secara alami aku adalah yang terlemah. Ini karena aku hanya memperoleh tubuh suci penyelesaian hebat dalam 100 tahun terakhir. Jadi, aku-aku jauh lebih lemah dibandingkan Dewa Gunung senior lainnya. Zhuawan mengangguk. Di dalam hatinya, dia memiliki pemahaman awal tentang 18 Dewa Gunung. Dewa Gunung senior, jika saya benar-benar lulus misi dunia atas dan menyempurnakan Aula Naga Azure, apakah saya dapat mengendalikan semua pembudidaya di dunia atas? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Dewa Gunung menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuawan, pemikiranmu terlalu sederhana. Mungkin kamu berhasil menyempurnakan Aula Naga Azure, tapi paling banyak, kamu hanya bisa mengendalikan makhluk di dua lapisan pertama langit dan bumi. Adapun lapisan ketiga surga, itu akan sangat sulit. Apakah itu karena Dewa Gunung pertama? Dewa Gunung memandang Zhuawan dengan heran, lalu menganggup dan berkata, kamu benar. Itu memang karena Dewa Gunung pertama. Orang itu adalah satu-satunya monster yang telah mengembangkan tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan dari segudang tau hingga agung alam kesempurnaan. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia atas, dia adalah penguasa mutlak. Bahkan jika kamu menyempurnakan Aula Azure Dragon, kamu tidak dapat mengendalikan Dewa Gunung pertama di dunia atas. Kamu bahkan tidak dapat mengendalikan Dewa Gunung pertama di dunia atas. Kamu bahkan tidak dapat mengendalikan Dewa Gunung lainnya. Zhuawan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dari tiga lapisan langit dan bumi, tidak diragukan lagi, makhluk di lapisan ketiga langit dan bumi memiliki kekuatan bertarung yang paling menakutkan. Meskipun tidak ada hukum langit dan bumi di lapisan ketiga langit dan bumi, ada jalan lain menuju kesucian, yaitu pengudusan tubuh. Namun, justru karena kekuatan makhluk di lapisan ketiga langit dan bumi begitu menakutkan hingga telah melampaui jangkauan yang bisa dikendalikan Zhuawan. Bahkan jika Zhuawan menyempurnakan Aula Naga Azure, akan sulit baginya untuk memerintahkan 18 Dewa Gunung untuk bertarung demi dia. Mungkin hanya penganut tahu Azure Dragon saat itu yang memiliki keberanian dan pencegahan untuk mengintimidasi 18 Dewa Gunung di lapisan ketiga langit dan bumi dan membuat mereka bekerja untuknya, Zhuawan menghela nafas dalam hati. Namun, dia juga tahu bahwa selama kekuatannya terus meningkat, dia akan mampu mengintimidasi 18 Dewa Gunung dan membuat mereka bekerja untuknya. Lagi pula, selama dia memiliki Azure Dragon Hall, itu hanya masalah waktu. Haha, Zhuawan, jika kamu benar-benar bisa menembus area terlarang kedua kali ini, itu berarti kamu benar-benar memiliki kemungkinan menjadi satu-satunya orang dalam sejarah pewaris yang berhasil mewarisi Azure Dragon Hall. Terlebih lagi, kamu telah membantuku banyak. Jika Anda mengalami kesulitan di dunia luar, Gunung ke-18 dapat membantu Anda. Kata-kata Dewa Gunung segera membuat mata Zhuawan bersinar. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, jika Dewa Gunung Senior bersedia membantuku, aku akan sangat berterima kasih. Meskipun Gunung ke-18 adalah yang terlemah di antara 18 pegunungan, masih ada Leng Xing dan Hao Zi, dua badan suci kelas 2. Dewa Gunung ke-18 memiliki tubuh suci kelas 2. Selain banyaknya badan kaisar, kekuatan ini bahkan lebih kuat dari Universitas Jiasen. Jika kekuatan Sekter Ryuka dan Gunung ke-18 ditambahkan, mereka sebenarnya tidak perlu takut dengan Aula Naga Biru di alam roh naga. Saya harus menerobos area terlarang kedua. Mengepalkan tangannya, mata Zhuawan dipenuhi tekat. Dia tahu betul bahwa hal paling berharga di Istana Naga Azure adalah bentuk kehidupan kuat yang terkandung di dalamnya. Adapun Istana Naga Azure sendiri, itu hanyalah artefak suci spasial. Tentu saja, pertahanannya sangat kuat, tetapi serangannya tidak bisa dipuji. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zhuawan berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika dia dikepung oleh enam orang suci setelah memanggil Istana Naga Azure. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup di depannya. Itu dingin dan menusup tulang. Hati-hati, ada yang tidak beres. Dewa Gunung tiba-tiba mengingatkannya. Zhuawan tidak berani gegabuh. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau. Hah iya. Tiba-tiba, angin di sekitarnya menderu-deru. Segera setelah itu, Zhuawan melihat badai salju yang menakutkan muncul beberapa ratus meter di depannya. Di dalam badai salju, sesosok tubuh terlihat samar-samar. Suara langkah kaki yang tajam terdengar sangat jelas di tengah suara angin yang kacau. Energi abadi Zhuawan melonjak di tubuhnya. Pada saat yang sama, are empat pedang pembunuh menyapu dan mengelilinginya. Tubuhnya berkedip-kedip dengan jejak cahaya kemasan, siap menyerang kapan saja. Puluhan meter jauhnya, sosok samar-samar itu berhenti. Baru pada saat itulah Zhuawan melihat wajah sebenarnya dari sosok di tengah badai salju. Itu adalah wanita dewasa dengan sosok anggun. Meskipun wanita itu tampak seperti manusia, jika dilihat lebih dekat, ada perbedaan besar antara dia dan manusia. Wanita itu tingginya tujuh kaki dan sangat tinggi. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih halus. Ada sembilan ekor bulu putih di pantatnya yang terus bergerak, memberinya pesona yang menggoda. Wanita itu adalah Demon Fox berekor sembilan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda yang menggoda dan memikat jiwa seseorang. Yo, pewaris lain telah datang. Anda adalah pewaris kelima yang datang ke Blissful Echeville. Kamu cukup kuat untuk bisa lulus ujian Nightwater Ghost. Rubah iblis ekor sembilan tertawa genit. Suaranya lembut dan membuat orang mati rasa. Ada empat orang sebelum saya yang sampai pada tahap ini, tapi tampaknya mereka semua mati di tangan rubah iblis ekor sembilan. Mata Zhuawan berbinar, dan dia menjadi lebih waspada. He he, anak kecil, izinkan aku mengajakmu menikmati rasa kebahagiaan. Selama kamu tinggal bersamaku, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinga Zhuawan. Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa rubah iblis ekor sembilan telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Rubah iblis ekor sembilan menjulurkan kepalanya ke telinga Zhuawan. Suara centilnya dipenuhi dengan rayuan, menyebabkan api jahat muncul di perut bagian bawah Zhuawan. Di saat yang sama, pemandangan di depan Zhuawan berubah. Ladang es yang dingin dan tandus sudah tidak ada lagi. Aura menawan bercampur keharuman manis melayang di udara. Segera setelah itu, Zhuawan melihat banyak sosok cantik tanpa sadar muncul di sekitarnya. Sosok cantik ini centil dan mengerang, sangat menggoda. Mereka semua adalah yang terbaik di dunia, seperti setan yang menggoda. Zhuawan hanya merasakan wajahnya memanas, tetapi alisnya sedikit menyatu. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya saat ini, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh pemandangan seperti itu. Apakah rubah iblis ekor sembilan melakukan sesuatu? Memikirkan hal ini, Zhuawan menutup matanya dan melantunkan kitab suci Buddha. Avatar Buddha Zhuawan adalah seorang kultifator Buddha. Dia telah mempelajari banyak kitab Buddha di Kuil Tempes, jadi dia secara alami mengetahui beberapa kitab suci Buddha meditasi. Saat Zhuawan terus melantunkan mantra, bayangan Buddha emas muncul di sekelilingnya. Ia duduk bersila di belakang Zhuawan, tahan terhadap segala kejahatan. Hmm. Sosok centil di sekitarnya sepertinya merasakan konsentrasi Zhuawan. Mata indah mereka berubah, dan mereka mulai melepas pakaian mereka, memperlihatkan tubuh indah mereka. Namun, dengan efek menenangkan dari kitab Buddha, Zhuawan menutup matanya dari awal hingga akhir, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Brengsek, Anda benar-benar mengembangkan kitab suci Buddha. Aku ingin membiarkanmu menikmati kematian yang bahagia, tapi sekarang kupikir aku harus melupakannya. Suara mendesing. Adegan menggoda itu tiba-tiba pecah, lalu terdengar suara yang tajam. Rubah Iblis Ekor Sembilan tiba-tiba menyerbu, dan cakar tajam tumbuh dari ujung jari tangannya. Dia menggaruk kepala Zhuawan. Mata api. Mata Zhuawan dingin. Dia membuka mata kirinya, dan hukum api melekat pada permukaan tubuh Zhuawan. Dia kemudian meninju. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, mata api meledak seperti bola meriam, membentuk badai api yang mengerikan. Bang. Kemudian, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa cakar Rubah Iblis Ekor Sembilan hancur akibat pukulannya. Dia berteriak dan terbang keluar. Sangat lemah. Zhuawan memandangi sosok cantik di depannya, yang sedang muntah darah, dengan sedikit terkejut. 1436. Zhuawan menganggup ketika mendengar ini. Teknik menyihir Rubah Ekor Sembilan memang sangat menakutkan. Bahkan dia sendiri hampir tertipu. Jika bukan karena teknik budis, Zhuawan akan dengan mudah jatuh ke dalam sihir. Keadaan menyihir ini mungkin dapat mempengaruhi para sage besar. Mengatakan ini, Zhuawan berjalan menuju Rubah Ekor Sembilan. Mata pria itu dipenuhi ketakutan saat dia memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Apakah kamu akan membunuhku? Rubah Ekor Sembilan sangat cantik. Setiap tindakannya dipenuhi aura menyihir. Pada saat ini, ekspresi menyedihkan di wajahnya secara alami membuat orang merasa kasihan padanya. Katakan padaku pintu masuk ke inti dari area terlarang kedua. Nada suara Zhuawan tenang. Dia tidak menunjukkan rasa kasihan meskipun Rubah Ekor Sembilan berpenampilan halus. Rubah Ekor Sembilan juga menghilangkan penampilan halusnya. Dia tahu bahwa pemuda dihadapannya memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan tergerak sama sekali. Jika kau melepaskanku, aku akan memberitahumu pintu masuk ke intinya, kata Rubah Ekor Sembilan dengan dingin. Tidak masalah. Tujuanku adalah memasuki area terlarang, bukan membunuhmu. Zhuawan sepertinya tidak keberatan. Sikapnya menyebabkan Rubah Iblis Ekor Sembilan sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah utara dan berkata, saya harap Anda menepati janji Anda. Berjalanlah ke arah itu sampai Anda mencapai ujung. Pintu masuk ke area inti ada di ujung. Tolong bawa saya ke sana. Saya perlu memastikan apakah itu nyata atau tidak, kata Zhuawan dengan tenang. Ekspresi Rubah Ekor Sembilan sedikit berubah. Dia kemudian menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan membawamu ke sana. Ikutlah denganku. Mengatakan ini, Rubah Ekor Sembilan memimpin sementara Zhuawan diam-diam mengikuti di belakang. Meskipun keduanya tampaknya tidak memiliki interaksi apapun, aura Zhuawan terkunci rapat pada Rubah Ekor Sembilan. Jika yang terakhir melakukan gerakan aneh, Zhuawan pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Rubah Ekor Sembilan secara alami merasakan aura kuat di belakangnya, jadi dia tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Dia dengan patuh memimpin jalan. Ini adalah pintu masuk ke inti dari area terlarang kedua. Di ujungnya ada hamparan kehampaan, dan di tengah kehampaan berdiri sebuah pintu tulang yang sangat besar. Pintu ini murni terbuat dari tumpukan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian atas pintu tergantung tengkorak besar. Matanya yang kosong melihat ke bawah, dan sepertinya ada kegelapan tak berujung di matanya yang kosong. Pintu yang aneh. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Pandangannya tertuju pada Dewa Gunung seolah dia sedang berkonsultasi dengan Dewa Gunung. Seharusnya tidak palsu. Lagi pula, hanya ada satu pintu di ladang es yang luas ini. Tidak ada kemungkinan lain kecuali area inti. Gumam Dewa Gunung. Zhuawan sedikit mengangguk. Dia tidak meragukan penilaian Dewa Gunung. Dia berkata kepada rubah ekor sembilan, kamu bisa nyahlah sekarang. Rubah iblis ekor sembilan secara alami patuh dan meninggalkan tempat itu seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Ayo masuk dan lihat. Mengambil satu langkah ke depan, Zhuawan melangkah ke gerbang tengkorak. Selanjutnya, dia merasakan sekelilingnya berputar ketika dia tiba di tempat asing. Ini adalah kuburan. Langit berwarna merah darah, dan tanah dipenuhi tulang putih. Udara dipenuhi bau aneh darah bercampur bau busuk. Itu memuakan. Zhuawan mendarat di tanah dan meremukkan tulang di bawah kakinya. Ruang yang aneh. Area inti dari area terlarang pertama adalah tanah tandus. Lingkungannya terkait dengan hukum Saint-René. Tempat ini seharusnya serupa. Aku ingin tahu hukum macam apa yang ada di area inti dari area terlarang kedua. Melangkah melewati kerangkai yang tak terhitung jumlahnya, Zhuawan berjalan menuju tengah kuburan. Setelah sekitar satu jam, Zhuawan keluar dari baskom dan sampai di dataran tinggi. Beberapa ribu meter di depan, dia menemukan sebuah gunung. Lebih tepatnya, gunung ini terdiri dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan jelas, dan semua tengkorak ini menghadap ke arah Zhuowen, seolah-olah sedang menatap Zhuowen, menyebabkan rambut Zhuowen berdiri tegak. Seluruh tumpukan tulang memancarkan aura kematian yang kuat. Kematian. Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Dia mendongat dan tiba-tiba menemukan batu nisan besar di puncak gunung tulang. Batu nisan ini tingginya puluhan kaki dan diukir dari tulang kaki yang besar. Ada juga segel yang terukir di batu nisan. Segel ini mirip dengan yang ada di batu nisan di area terlarang pertama, namun ada juga beberapa perbedaan. Segel pada batu nisan di area terlarang pertama memancarkan aura tandus dan berwarna abu-abu. Di sisi lain, segel pada batu nisan di puncak gunung tulang berwarna hitam dan memancarkan aura kematian. Hukum kematian. Zhuowen menyipitkan matanya dan sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Aura kematian yang mengerikan ini hanya bisa dipancarkan oleh hukum kematian. Saat hukum kematian muncul, tulang akan ada di mana-mana. Kematian adalah akhir dari semua kehidupan. Suara acu-ta'acu terdengar dari batu nisan. Itu datang dan pergi dengan cepat. Suara siapa itu? Pendeta Tao Changlong. Mata Zhuowen dipenuhi kebingungan. Suara tadi terlalu aneh dan datang terlalu tiba-tiba. Berderak. 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 Tiba-tiba, banyak suara aneh menyebar dari sekitar. Segera, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa seluruh kuburan melonjak. Lebih tepatnya, kerangka di kuburanlah yang bergerak. Tumpukan tulang di depan Zhuowen juga bergerak. Tumpukan tulang tersebut terus bergerak dan melonjak menuju batu nisan di puncak gunung. Kematian adalah akhir dari segala kehidupan. Selama masih ada kehidupan, tidak ada keberadaan yang kekal. Siapa yang tidak bisa mati? Suara sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, seluruh burial ground menjadi gempar. Kemudian, Zhuowen menemukan kerangka itu mulai bergerak. Tengkorak dan tubuh terhubung. Ada kerangka manusia dan kerangka binatang. Yang besar tingginya puluhan kaki dan yang kecil hanya seukuran manusia. Mengaum, mengaum. Suara mengerikan yang menusuk telinga bergema di sekitarnya. Aura kematian semakin kuat. Segera setelah itu, kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengepung Zhuowen. Kematian adalah akhir dari semua kehidupan. Tinggallah bersama kami dan bangunlah kemuliaan kuburan ini. Jadilah salah satu dari kami dan hidup selamanya di kerajaan kematian. Suara-suara berbeda terdengar di sekitar, disertai dengan suara derit tulang yang bertabrakan. Itu sangat menusuk telinga. Kau ingin aku menjadi salah satu dari kalian? Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Zhuowen tersenyum acuh tak acuh. Formasi empat pedang pembunuh ditembakkan secara eksplosif, dan kekuatan pencekikan menutupi seluruh tubuhnya. Seketika, kerangka di sekitarnya yang melonjak semuanya hancur menjadi bubuk oleh kekuatan pencekikan. Namun, ada terlalu banyak kerangka di sekitarnya. Meskipun arai empat pedang pembunuh sangat kuat, kerangka tak berujung itu menyerbu dan ada tanda-tanda tidak mampu menahannya. Jumlahnya terlalu banyak. Arai empat pedang pembunuh tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zhuowen mengerutkan kening. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia memanggil segel Naga Taishang. Raungan naga yang keras terdengar dan bayangan Naga Taishang meledak. Itu sangat menggemparkan dan perkasa. Tubuh Zhuowen ditutupi dengan segel Naga Taishang. Dia seperti dewa perang yang turun ke dunia fana. Membunuh. Di bawah bayang-bayang Naga Taishang, Zhuowen tidak takut. Dia melangkah keluar dan meninju. Kekuatan Naga Taishang meledak dan menghancurkan puluhan kerangka. Zhuowen mengerutkan kening dan bergumam. Bukan begitu. Ada terlalu banyak kerangka di kuburan ini. Hampir tidak ada habisnya dan padat. Dewa Gunung berkata dengan tenang, Daki Gunung Bon. Hukum kematian terukir di batu nisan di puncak gunung. Mungkin kamu bisa menghentikan kerangka itu jika kamu mencapai puncak Gunung Bon dan mendapatkan batu nisan itu. Oke. Zhuowen menjawab dan meninju tangan kanannya. Segel Naga Taishang yang dikombinasikan dengan kekuatan mengerikan dari tubuh kuasi ilahi ditampilkan sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah jalan kecil terbuka di depannya. Ledakan. 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 Tubuh fisik Zhuowen terlalu menakutkan. Meskipun ia belum mencapai tingkatan tubuh ilahi, namun seorang setengah biksu biasa tidak mampu menahan pukulannya. Meskipun kerangkanya kuat, itu tidak cukup di depan Zhuowen, yang memiliki tubuh kuasi ilahi. Aku di kaki gunung. Ayo naik. Pukulan lainnya menghancurkan puluhan kerangka. Zhuowen datang ke kaki gunung dengan kegembiraan di matanya. Saat dia hendak menginjak gunung bon, suara siulan yang keras terdengar. Hah. Wajah Zhuowen berubah drastis. Dia meninju dengan tangan kanannya, dan kemudian terjadi ledakan. Lalu dia melangkah mundur dan mengerutkan kening. Di kaki gunung, bayangan raksasa setinggi puluhan kaki berjalan perlahan. Itu adalah kerangka kera besar. Pinggangnya yang tebal bungkuk dan kepalan tangannya sebesar batu besar. Suara mendesing. Melihat Zhuowen terpaksa mundur, kerangka kera itu meraum dan melangkah maju. Itu sangat cepat. Tiba-tiba ia datang ke depan Zhuowen dan meninju. Merusak. Tai Sang tanpa ampun. Mata Zhuowen dingin. Dia meninju lagi. Bayangan naga Zhuowen meraum dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Retakan. Tiba-tiba, kerangka kera itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan Tai Sang merciles. Pergi. Ada terlalu banyak kerangka. Kita tidak bisa bertarung terlalu lama. Melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, mata Zhuowen sedikit berubah. Dia segera menggunakan hukum kehampaan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, mengibaskan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Namun, kekosongan di area terlarang kedua bahkan lebih aneh dari yang pertama. Zhuowen hanya bisa menempuh jarak 50 meter di sini. Terlebih lagi, kerangka di Gunung Bon jelas jauh lebih kuat daripada kerangka di kaki gunung. Zhuowen harus menggunakan kekuatan hukum. Pada akhirnya, dia bahkan menggabungkan hukum es dan api ke dalam racun beku gelap dan api karma sembilan api. Ledakan. Kombinasi dua energi es dan api segera menciptakan istana es dan api yang sangat besar. Zhuowen membawa istana es dan api dan bergegas ke puncak gunung seperti pisau panas menembus mentega. Di bawah kekuatan besar istana es dan api, semua kerangka di Gunung Bon dimusnahkan. Zhuowen melompat dan bergegas ke puncak gunung. Ledakan. Zhuowen menempatkan istana es dan api di pintu masuk puncak gunung untuk menekan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, di bawah. Dia kemudian berjalan ke batu nisan. Aura kematian yang pekat. 1437. Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh permukaan batu nisan. Dia merasakan rasa dingin yang menusuk tulang datang dari telapak tangannya. Zhuowen merasakan hawa dingin di tubuhnya dan bahkan dilubuk jiwanya. Hukum kematian. Zhuowen bergumam. Matanya dipenuhi rasa kagum. Hukum kematian jelas merupakan hukum yang menakutkan. Di dunia ini, siapa yang tidak mati? Bahkan para orang suci yang memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi akan mati jika langit dan bumi runtuh. Selama seseorang masih hidup, mereka pada akhirnya akan berjalan menuju kematian. Itu adalah proses yang tidak bisa dihindari. Bukan tidak mungkin menjadi anggota kerajaan kematian. Namun, aku ingin menjadi rajamu. Selama kamu tunduk padaku, aku akan menjadi anggota kerajaan kematianmu. Zhuowen melompat dan berdiri di atas batu nisan. Dia melihat ke bawah ke arah tumpukan tulang dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya bergema seperti guntur. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh kuburan menjadi sunyi. Semua kerangka yang melonjak berhenti bergerak dan menatap pemuda yang berdiri di atas batu nisan. Jika kamu ingin menjadi raja kami, raja kematian, kamu harus mati sekali. Apakah kamu berani? Sosok kuno perlahan keluar dari kaki gunung tulang. Sosok ini juga merupakan kerangka, tetapi kerangka ini berwarna emas. Tubuhnya bungkuk, seperti kerangka orang tua. Meskipun dia berjalan dengan terhuyung-huyung, dia sangat bertekad. Saat kerangka emas berjalan mendekat, kerangka yang tidak takut mati menundukkan kepala dan mundur ke samping, membuat jalan. Jalan ini menuju ke puncak gunung. Kerangka emas itu berjalan sangat lambat. Dia berjalan selangkah demi selangkah hingga dia berada di depan istana es dan api. Kerangka emas itu mengangkat kepalanya. Di matanya yang cekung, ada sepasang api emas. Dia menatap Zouan dan membuka mulutnya seolah sedang tersenyum. Dia berkata, Anak muda, maukah kamu memundangku ke puncak gunung? Zouan menyipitkan matanya. Aura kerangka emas itu sangat luas. Ini membuat Zouan merasakan bahaya. Itu adalah kerangka makhluk suci. Adakah makhluk suci yang mati di area terlarang kedua? Dewa gunung bergumam karena terkejut. Tubuh suci. Tapi aura kerangka emas ini tampaknya lebih luas dari Leng Sing dan Hao Si. Zouan berkata dengan ragu. Itu adalah tubuh suci dengan penyelesaian hebat. Secara umum, mereka yang bisa mencapai tubuh suci dengan penyelesaian hebat akan menjadi dewa gunung. Mungkinkah dia? Dewa gunung sepertinya memikirkan sesuatu, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Siapa dia? Zouan bertanya. He he, jadi itu los. Seharusnya ini adalah untayan jiwamu, kan? Sepertinya kamu telah menjadi dewa gunung baru dari gunung ke-18. Pantas saja aku sangat menghargaimu saat itu. Tatapan kerangka emas itu tiba-tiba tertuju pada pakaian Zouan. Suaranya yang acuh-ta'acuh bergema tanpa henti seperti gema. Dia adalah dewa gunung ke-18 sebelumnya, Lao Si. Dia pernah membimbingku dalam pengembangan tubuh suci. Dia bisa dianggap sebagai setengah guru bagiku. Namun, seratus tahun yang lalu, dia mempertaruhkan segalanya dan memasuki dunia. Gunung ke-19 mencari peluang. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Saya tidak menyangka dia akan memasuki area terlarang kedua dan hanya meninggalkan kerangka. Saat los berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dewa gunung ke-18 sebelumnya, Zouan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, los benar. Saya adalah dewa gunung ke-18 sebelumnya, Lao Si. Sayangnya, saya menerobos area terlarang pertama dan memasuki area terlarang kedua. Pada akhirnya, saya terjatuh di sini. Hukum area terlarang ini adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang dari alam atas. Begitu mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Lao Si menghela nafas pelan. Apa, Senior Lao Si, apakah Anda mengatakan bahwa para kultifator dari alam atas tidak akan pernah berhasil memahami hukum? Mata Los dipenuhi dengan keterkejutan. Padahal, saat berada di kawasan terlarang pertama, ia sudah merasakan sesuatu. Dia juga mengikuti Zouan dan Long Xiaotian untuk memahami hukum tandus. Namun, pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Dia malah bingung. Ini juga alasan mengapa Los berencana mengikuti Zouan ke area terlarang kedua. Tanpa disadari, ia berpikir bahwa hukum tandus di kawasan terlarang pertama mungkin tidak cocok untuknya. Mungkin dia bisa memahami hukum area terlarang kedua. Namun, kata-kata Laosie sangat tepat sasaran. Los memandang Laosie, yang telah berubah menjadi kerangka, dengan tatapan yang rumit. Dia tahu bahwa mentalitas Laosie mirip dengan sebelumnya. Dia telah bekerja keras untuk masuk ke area terlarang pertama, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat memahami hukum tandus tersebut. Oleh karena itu, dia memasuki area terlarang kedua dengan hati yang kebetulan, berfantasi bahwa dia mungkin berhasil memahami hukum area terlarang kedua. Namun, pada akhirnya, dia jatuh di sini dan menjadi anggota kuburan. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana anak dengan tubuh kuasi suci ini bisa memasuki area terlarang kedua? Ini adalah keajaiban. Laosie memandang Zouan dengan heran. Senior Laosie, anak ini adalah penerus ke-72 dari Azuray Dragon Hall. Dia sudah mendapatkan hukum tandus di area terlarang pertama. Kali ini, dia datang untuk mendapatkan hukum kematian di area terlarang kedua, kata Los sambil beberapa rasa hormat. Bagaimanapun, Laosie adalah separuh gurunya. Bahkan jika dia telah berubah menjadi kerangka dan kekuatannya telah sangat berkurang, dia tetap menghormati yang pertama. Penerus. Mata Laosie tiba-tiba bersinar terang. Dia tertawa dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan menjadi penerus. Sejak penerus pertama, tidak ada penerus dari dunia luar yang berhasil memasuki area terlarang kedua. Anda yang pertama. Mungkin Anda benar-benar bisa menguasai hukum kematian. Siapa namamu? Laosie bertanya. Namaku Zouan. Jawab Zouan. Zouan, jika kamu bisa memahami hukum kematian, maka kamu akan menjadi dermawan dari kuburan ini. Semua kerangka ini adalah makhluk yang mati di bawah kekuatan hukum kematian. Selain itu, karena hukum kematian, jiwa mereka tidak bisa bereinkarnasi. Mereka hanya bisa ada di sini selama-lamanya. Namun, jika kamu bisa menguasai hukum kematian, maka kamu bisa menghilangkan kutukan kematian dan melepaskan semua orang mati di sini. Laosie tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan sangat rendah hati, Zouan, saya harap Anda dapat membantu kami. Kami hanyalah korban dari batu nisan kematian. Bantu kami. Di kuburan, kerangka yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan satu kaki, suara mereka penuh rasa hormat. Mereka sudah terlalu lama terjebak di kuburan. Mereka ingin bebas. Mereka tidak ingin lagi merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Saya datang ke sini untuk hukum kematian. Bahkan jika Anda tidak memintanya, saya akan melakukannya. Zouan melambaikan tangan kanannya dan mengambil kembali Istana Icevire. Dia tidak merasakan permusuhan apapun dari Laosie. Terlebih lagi, yang terakhir adalah mantan Dewa Gunung ke-18, jadi dia lengah. Laosie perlahan berjalan ke sisi Zouan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Zouan, terima kasih banyak. Apakah kamu berhasil atau gagal? Kami semua sangat berterima kasih padamu. Senior Laosie, Anda telah berhubungan dengan hukum kematian. Jika saya ingin memahami hukum ini, apa yang harus saya lakukan? Hukum kematian sangat aneh. Zouan hanya bisa merasakan kik kematian di sekitarnya, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan hukum kematian. Kekuatan hukum ada di batu nisan kematian. Jika ingin merasakannya, Anda harus menyentuh jejak kematian dengan tangan Anda. Saat itu, aku bersentuhan dengan jejak kematian, dan kemudian langsung jatuh ke dalam wujud undetku saat ini. Suara Laosie agak pahit saat dia melanjutkan, meskipun kamu adalah pewaris, kamu harus berhati-hati saat menyentuh jejak kematian. Hukum kematian memiliki kemampuan untuk memanggil orang mati menjadi undet, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membuat yang hidup kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke dalam kematian. Begitu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Zuawan merenung sejenak, lalu segera berjalan menuju batu nisan kematian. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya pada tanda kematian di tengah batu nisan. Kekuatan ini. Murid Zuawan menyusut. Dia jelas bisa merasakan rasa kematian yang kuat menyelimuti tubuhnya dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Saat ini, Zuawan masih mempertahankan postur tangan kanannya menyentuh jejak kematian. Matanya terpejam dan dia tidak bergerak. Ada apa dengan Zuawan? Dewa gunung, yang mengenakan kerah bajunya, terkejut dan memandangi kerangka emas itu dengan bingung. Los, jangan khawatir. Sekarang Zuawan seharusnya terjebak di ruang batu nisan kematian. Ada hukum kematian yang sebenarnya di sana. Saat pertama kali masuk, aku ditolak oleh hukum kematian di sana. Hukum kematian jelas jauh lebih menakutkan daripada hukum kehancuran di area terlarang pertama. Di area terlarang pertama, hukum kehancuran tidak bisa berbuat apa-apa padaku dengan kegigihan tubuh ilahiku yang sukses besar. Namun, hukum kematian secara langsung mengubahku menjadi undet yang bukan manusia atau hantu. Mata kerangka emas itu berkedip-kedip, dan ekspresinya penuh kesepian. Jelas sekali, dia masih memikirkan kematian di bawah hukum kematian. Saya harap Zuawan benar-benar bisa menguasai hukum kematian. Jika dia gagal, dia hanya bisa menjadi anggota kuburan ini. Laoshi menghela nafas pelan. Saya harap begitu. Los menyusut di balik kerah Zuawan dan berkata dengan cemas. Zuawan perlahan membuka matanya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa dia berada di ruang gelap. Di udara di atas ruang gelap ini, ada tengkorak besar yang melayang di udara. Tengkorak itu tergantung tinggi di langit dan memancarkan cahaya berkilau, membawa sedikit cahaya ke ruang gelap. Ini, apa yang terjadi padaku? Tiba-tiba, Zuawan tiba-tiba menemukan bahwa tangan dan kakinya sebenarnya adalah tulang putih. Daging aslinya telah hilang, dan ketika dia mengayunkannya, mereka mengeluarkan suara berderit yang tajam. Aku berubah menjadi kerangka. Zuawan berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apapun selain kegelapan di sekelilingnya. Ada jembatan di sana. Tiba-tiba, pandangan Zuawan berhenti di arah timur laut. Ada jembatan panjang di sana, dan di bawah jembatan panjang itu ada sungai. Ayo pergi dan lihat. Zuawan dengan cepat berjalan menuju jembatan panjang. Namun, dia menemukan bahwa setelah berubah menjadi kerangka, gerakannya menjadi sangat kaku dan langkah kakinya menjadi sangat lambat. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk mencapai jembatan panjang itu. Jembatan hidup dan mati, hidup atau mati. Kamu harus memilih hidup atau mati. 1438 Sisi lain jembatan adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Ada berbagai macam makhluk hidup di sana, sangat kontras dengan sisi Zuawan. Sisi Zuawan dipenuhi dengan aura kematian yang pekat. Saat itu gelap gulita dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali bahwa kedua sisi jembatan melambangkan hidup dan mati. Mereka mewakili dua konsep berbeda tentang hidup dan mati. Hidup, kamu bisa hidup berdampingan dengan semua makhluk hidup dan memperoleh vitalitas. Kematian, kamu akan menjadi undet yang jatuh, disertai kesepian dan kematian. Hidup, kamu bisa mendapatkan segalanya. Kematian, kamu mungkin kehilangan segalanya. Seberangi pantai seberang dan dapatkan kehidupan. Kamu akan terlahir kembali. Atau kamu mungkin terus terjatuh di kerajaan kematian ini. Suara agung bergema di ruang ini. Suaranya sangat keras bahkan orang yang apatis pun bisa mendengarnya. Itu bergema di telinga Zuawan. Hidup atau mati. Zuawan melihat tulang di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Itu adalah pengejaran Naluriah. Dia terbuat dari daging dan darah. Dia takut mati dan merindukan kehidupan. Kehidupan. Zuawan melangkah maju dan berjalan menuju sisi lain jembatan. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Ketika dia sampai di tengah jembatan, daging dan darah mulai tumbuh di kakinya. Kemudian, dari kaki hingga pahanya, daging dan darah mulai terisi. Kemudian, dari perut hingga dadanya, ketika mencapai kepalanya, pupil Zuawan menyusut. Tujuanku di sini adalah untuk memahami hukum kematian, bukan untuk memperoleh kehidupan. Zuawan bergumam. Kemudian, dia menarik kembali kepala dan kaki kanannya. Dia kembali ke sisi lain kematian. Daging dan darah yang tumbuh berubah menjadi tulang di bawah aura kematian yang menyebar. Kematian. Mata Zuawan kabur. Dia duduk di sisi lain kematian dan merasakan aura kematian yang pekat di sekelilingnya. Waktu berangsur-angsur berlalu, menit demi menit, Zuawan terkadang duduk, terkadang berdiri, terkadang berlari, terkadang diam. Satu tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Waktu berlalu sangat cepat. Namun, dalam ruang kematian ini, waktu tidak ada artinya bagi Zuawan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kematian sejati seharusnya kembali ke esensi seseorang dan kembali ke keadaan semula. Atau mungkin, tidak ada lagi. Tiba-tiba, mata Zuawan bersinar terang. Tak lama kemudian, seluruh kerajaan kematian mulai mendidih dan energi kematian yang padat mulai menyebar. Jembatan kehidupan dan kematian tidak perlu ada. Di sini, kematian berkuasa. Zuawan tiba-tiba berdiri dan mengambil langkah maju, tiba di tengah jembatan kehidupan dan kematian. Segera, energi kematian di sisi lain mulai melonjak dan bergegas menuju jembatan kehidupan. Di sisi lain jembatan kehidupan dan kematian, banyak makhluk mulai gemetar ketakutan. Saat menghadapi kematian, semua makhluk hidup memiliki rasa hormat yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa semua makhluk hidup takut akan kematian, bahkan para orang suci yang tinggi dan perkasa pun sama. Bukan kematian yang memilihku, tapi aku memilih kematian. Aku ingin berada di atas kematian. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi pencerahan. Kemudian, energi kematian yang mengepul di belakangnya mengalir keluar seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyelimuti jembatan kehidupan dan kematian. Di sisi lain jembatan kehidupan dan kematian, energi kematian yang mengepul juga menyebar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sana semuanya berwajah pucat. Di bawah energi kematian, mereka tidak bertahan lama sebelum mereka mati sepenuhnya. Kematian adalah inti dari segalanya. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Di ruang kematian ini, dia berjalan perlahan dan santai. Energi kematian yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti malaikat maut neraka. Di tempat pemakaman, di puncak Gunung Bon, Zuawan masih memegang batu nisan kematian dengan tangan kanannya. Dia tidak bergerak seperti patung. Lawrence, dalam bentuk rangka emasnya, duduk bersila tidak jauh dari batu nisan kematian, diam-diam menatap Zuawan. Bukan hanya dia, jiwa-jiwa mati lainnya di sekitarnya juga mendongak dan menatap pemuda itu. Apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak bergantung pada apakah pemuda ini dapat memahami hukum kematian. Sudah 50 tahun, aku ingin tahu apa yang dialami Zuawan di batu nisan kematian. Lawrence mengerutkan kening. Saya harap pemuda ini dapat memahami hukum kematian. Jiwalos menyusut ke dalam kerah Zuawan, tampak sedikit suram. Sejak Lawrence memberitahunya bahwa orang-orang di alam atas tidak dapat memahami hukum, dia berada dalam kondisi ini. Kali ini, dia mengikuti Zuawan ke area terlarang dengan tujuan utama untuk memahami hukum. Sekarang keinginannya hancur, dia tentu saja sangat kecewa. Ledakan. Tiba-tiba, di bawah tatapan semua orang, batu nisan kematian di puncak gunung mulai bergetar hebat. Energi kematian yang kuat dimuntahkan dan melesat ke langit. Di dalam aura kematian, terdapat energi hukum yang sangat kuat. Hukum ini adalah hukum kematian. Celepuk. Celepuk. Saat energi kematian melonjak ke langit, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung bon berlutut di tanah, mata mereka penuh ketakutan. Hukum kematian adalah sebuah eksistensi yang tidak berani mereka tolak. Meskipun yang pertamalah yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini, ketakutan mereka lebih besar daripada kemarahan mereka. Setelah energi kematian melonjak ke langit, energi itu jatuh dari langit dan mengalir ke titik akupuntur Tianling Zhuawen. Gelombang energi kematian mengelilingi Zhuawen, menyebabkan sosok Zhuawen samar-samar terlihat. Hukum kematian telah meresap ke dalam tubuhnya. Zhuawen telah berhasil. Lawrence tiba-tiba berdiri, matanya penuh keterkejutan. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, setelah 100 tahun kesepian di Burial Ground, dia akhirnya punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Zhuawen perlahan membuka matanya. Dengan keras, energi kematian di sekitarnya runtuh dan dimusnahkan, memperlihatkan sosok rampingnya. Zhuawen mengepalkan tangannya, matanya agak abu-abu. Di kedalaman pupilnya, tanda kematian melonjak dan beredar terus-menerus. Pada saat ini, energi kematian yang merasuki tubuh Zhuawen bahkan mengejutkan Lawrence. Setengah suci, kekuatan hukum kematian telah meningkatkan tingkat pengolahanku hingga mencapai alam setengah biksu dalam satu gerakan. Aku tidak jauh dari menjadi orang suci, Zhuawen bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Raja. Semua undet menundukkan kepala dan dengan hormat berlutut di depan Zhuawen. Zhuawen telah memahami hukum kematian dan sudah bisa menentukan nasib para undet ini. Tak satupun dari undet yang berani untuk tidak menghormatinya. Pada saat yang sama, mereka semua memiliki sedikit harapan. Mereka berharap Zhuawen dapat membebaskan mereka dari tubuh undet ini dan kembali ke reinkarnasi. Raja. Kasihanilah orang-orangmu. Mereka telah menjaga hukum kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah terlalu lama kesepian. Saya hanya berharap Anda dapat membebaskan mereka dan membiarkan mereka benar-benar mati. Lawrence juga berlutut di tanah dan berkata dengan tulus. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Zhuawen menganggup dan segera mengepalkan tangan kanannya. Energi kematian yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan membentuk bayangan kerangka besar di belakangnya. Bayangan kerangka itu melayang di langit dan menatap ke arah undet yang tak terhitung jumlahnya di Burial Ground. Tekanan dari makhluk superior membuat banyak undet terengah-engah. Apakah kamu benar-benar ingin membebaskan dirimu dan mengakhiri hidup para undet? Zhuawen bertanya dengan acuh tak acuh. Raja, kami tidak ingin hidup dalam keadaan bukan manusia atau hantu. Kami ingin benar-benar mati, para undet berlutut di tanah dan berkata dengan tulus. Zhuawen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menekan dengan tangan kanannya, dan hantu kerangka besar di belakangnya tiba-tiba melolong. Kekuatan hisap yang aneh menyapu, dan undet yang tak terhitung jumlahnya di kuburan semuanya bergegas keluar dengan cahaya hitam dan mengalir ke dalam hantu kerangka. Tanpa cahaya hitam, kerangka undet yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan menghilang tertiup angin. Lawrence, bagaimana denganmu? Zhuawen tiba-tiba menoleh dan menatap kerangka emas tidak jauh dari situ. Raja, bisakah kamu mengajakku keluar untuk melihatnya? Saya sudah lama tidak kembali ke gunung ke-18. Saya ingin melihat pemandangan gunung ke-18 lagi. Ini adalah keinginan terakhirku. Lawrence tersenyum pahit. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke gunung ke-18. Zhuawen mengangguk. Terima kasih, Raja. Lawrence membungkuk. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Zhuawen tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke langit Burial Ground, tempat seberkas cahaya muncul. Dia telah memahami kekuatan hukum dari dua area terlarang, dan tugas alam atas telah selesai sepenuhnya. Dia sekarang memenuhi syarat untuk memperbaiki Istana Naga Azure. Namun, Zhuawen tahu bahwa alam atas jauh lebih besar daripada dunia besar pang, dan ada banyak rahasia yang belum dia jelajahi. Entah itu empat area terlarang yang tersisa dari enam area terlarang atau dewa gunung pertama yang misterius, dia belum pernah menjelajahinya. Namun, Zhuawen masih punya banyak waktu untuk terus menjelajah. Selama dia menyempurnakan Istana Naga Azure, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari tiga langit dan bumi. Kali berikutnya dia memasuki alam atas, dia bisa mencoba menerobos empat area terlarang yang tersisa. Mungkin empat area terlarang yang tersisa lebih sulit. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, saya khawatir kemungkinan kematian sangat tinggi. Lebih baik berhati-hati. Zhuawen bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti dirinya, dan Zhuawen menarik Lawrence. Tiba-tiba, keduanya menghilang dari Burial Ground. Di tepi gunung ke-19, seberkas cahaya putih muncul, dan sosok Zhuawen dan Lawrence perlahan-lahan muncul. Kami keluar. Zhuawen berkata sambil menghela nafas lega. Kawasan terlarang memang sangat berbahaya. Zhuawen merasa tegang di dalam. Sekarang setelah dia keluar, dia sedikit lega. Zhuawen. Tiba-tiba terdengar suara. Zhuawen menoleh dan melihat Long Xiaotian berjalan perlahan ke arahnya dengan kegembiraan di matanya. Anda benar-benar memasuki kawasan terlarang kedua dan berhasil memahami hukum kawasan terlarang kedua. Long Xiaotian menyeringai. Namun, perhatiannya segera tertuju pada kerangka emas di samping Zhuawen. Dia berkata, ini adalah ceritanya panjang. Mari kita kembali ke gunung ke-18 dulu dan bicara di jalan. Zhuawen menggelengkan kepalanya. Long Xiaotian tidak keberatan dan kelompok itu meninggalkan gunung ke-19. Sepanjang jalan, Zhuawen juga memberitahu Long Xiaotian semua yang terjadi di area terlarang kedua. Yang terakhir ini cukup takjub. 1.439 Ketiganya melintasi samudera binatang yang menakutkan dan segera tiba di gunung ke-18. Zhuawen dan Long Xiaotian sudah akrab satu sama lain, sehingga mereka tidak menemui kendala apapun saat tiba di gunung ke-18. Namun, Lawrence, kerangka emas di belakang mereka berdua, menarik perhatian banyak pembudidaya di gunung ke-18. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Ayo pergi! Dewa gunung senior sedang menunggumu di puncak. Di kaki gunung, dua daging suci, Hao Zi dan Leng Xing, berdiri dengan tenang. Tatapan mereka tertuju pada Zhuawen dan Long Xiaotian dengan tatapan heran dan aneh. Sebelumnya, Dewa Gunung Los tiba-tiba muncul di puncak gunung dan meminta mereka untuk menyambut Zhuawen dan Long Xiaotian. Mereka terkejut pada awalnya, karena mereka tahu bahwa Zhuawen dan Long Xiaotian telah bekerja sama untuk menjelajahi daerah terlarang di gunung ke-19 beberapa dekade yang lalu. Kawasan terlarang di gunung ke-19 dianggap sebagai kawasan terlarang. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun petani yang masuk ke dalamnya yang pernah keluar. Kebanyakan dari mereka meninggal di dalam. Awalnya, ketika mereka mengetahui bahwa keduanya datang ke gunung ke-19, mereka berasumsi bahwa Zhuawen dan Long Xiaotian sudah mati di mata mereka. Ketenaran gunung ke-19 terkenal di seluruh laut iblis yang menakutkan. Hampir semua orang mengetahuinya. Mereka yang memasuki gunung ke-19 tidak akan pernah bisa keluar. Ketika Dewa Gunung meminta mereka untuk menyambut Zhuawen dan Long Xiaotian, mereka masih linglung, atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat mempercayainya. Hanya ketika mereka tiba di kaki gunung dan melihat Zhuawen dan Long Xiaotian barulah Leng Xing dan Hao Zi benar-benar mempercayai fakta ini. Zhuawen menganggup dan mengikuti Long Xiaotian dan Lawrence ke puncak gunung. Roh ilahi Los ada bersamanya. Dia sudah mengetahui kalau wujud asli Los telah menunggunya di puncak gunung ke-18. Saat dia melihat Zhuawen dan Long Xiaotian berjalan melewatinya, Hao Zi mau tidak mau bertanya, apakah kalian benar-benar berhasil keluar dari gunung ke-19? Sekarang kita kembali ke gunung ke-18, bagaimana menurutmu? Langkah kaki Zhuawen terhenti. Dia tidak menoleh. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia terus berjalan menuju puncak gunung. Hao Zi tercengang. Segera setelah itu, dia bertukar pandang dengan Leng Xing sebelum mengikuti dari belakang. Zhuawen. Ketika dia sampai di tingkat kedua, sebuah suara terdengar. Nada suaranya mengandung keraguan, keterkejutan, dan emosi yang rumit. Zhuawen menoleh dan melihat bahwa tidak jauh dari tingkat kedua, banyak kaisar fisik berkumpul dan melihat ke arahnya. Mata mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat. Leng Xing dan Hao Zi adalah dua saint fisik yang kuat di gunung ke-18. Ini adalah fakta yang terkenal di gunung ke-18. Namun, pada saat ini, kedua saint fisik ini sebenarnya mengikuti di belakang Zhuawen dan Long Xiaotian. Seolah-olah mereka sedang ditekan. Hal ini menyebabkan banyak kaisar fisik terkejut. Louis Xi, jangan bicara omong kosong. Bahkan Leng Xing dan Hao Zi harus berhati-hati di sekitar mereka berdua. Kamu pasti salah mengira mereka sebagai orang lain. Kaisar fisik yang lebih tua di samping Louis Xi buru-buru menutup mulut Louis Xi. Ekspresinya sangat gugup, dan dia terus menganggup dan membungko pada Zhuawen. Dia takut Zhuawen akan marah. Dia iya. Melihat pemuda yang panik itu, Zhuawen sedikit tersenyum. Dia berjalan ke arah Louis Xi dan meletakkan tangan kanannya di bahunya. Ini, kamu benar-benar mengenal dewa ini. Kaisar fisik yang menutup mulut Louis Xi buru-buru mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi rasa hormat saat dia bergumam dengan suara rendah. Kaisar fisik lainnya juga memandang Louis Xi dengan heran. Seseorang yang bisa diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh Leng Xing dan Hao Zi jelas bukan karakter yang sederhana. Di mata mereka, orang ini setidaknya adalah orang yang hebat. Namun, orang sebesar itu sebenarnya mengenal Louis Xi. Hal ini membuat banyak kaisar fisik memandang Louis Xi dengan sudut pandang baru. Wajah Louis Xi memerah. Dia mengungkapkan ekspresi tersanjung dan berkata, Saya tidak berpikir itu benar-benar Anda, Zhuawen. Zhuawen sedikit mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Louis Xi, dia meninggalkan level kedua. Setelah Zhuawen dan yang lainnya pergi, kaisar fisik yang tak terhitung jumlahnya mengepung Louis Xi dan menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Dalam sekejap, Louis Xi menjadi pusat perhatian semua orang. Louis Xi tidak terbiasa dengan ini, tapi dia merasa sedikit sombong. Pada suatu saat, kekuatan ilahi pada platform di puncak gunung telah sepenuhnya lenyap. Di tengah platform, sesosok tubuh berotot perlahan berjalan mendekat. Angka ini sangat tinggi. Tingginya setidaknya 3 meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Dia seperti matahari kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apalagi orang ini botak dan memakai jaket hitam. Ketika Zhuawen dan yang lainnya tiba di puncak gunung, sosok ini perlahan berbalik dan memandang Zhuawen dan yang lainnya sambil tersenyum. Dewa Gunung ke-18 Zhuawen menatap langsung pria botak ini dan langsung menebak identitasnya. Yang terakhir tertawa dan mengangguk, dengan murah hati mengakuinya. Setelah berinteraksi satu sama lain di gunung ke-19, hubungan Zhuawen dan Dewa Gunung ke-18 menjadi sangat harmonis. Setelah kembali kali ini, Dewa Gunung ke-18 menyambut mereka dengan tubuh aslinya. Senior Luisi Liao Xi dengan cepat tiba di depan kerangka emas itu, dan membungkuk hormat. Leng Xing dan Hao Xi sangat terkejut dengan pemandangan ini. Liao Xi adalah Dewa Gunung dari gunung ke-18 mereka. Statusnya Transcendent, dan orang lain selalu tunduk padanya. Sekarang, dia benar-benar membungkuk pada kerangka emas. Sungguh sulit dipercaya. Kerangka emas ini bernama Luisi. Mungkinkah dia adalah Dewa Gunung dari gunung ke-18 sebelumnya? Leng Xing dan Hao Xi saling berpandangan. Mereka segera teringat bahwa Dewa Gunung dari gunung ke-18 sebelumnya bernama Luisi. Ditambah dengan sikap hormat Los, identitas kerangka emas di depan mereka terlihat jelas. Setelah Tuan Luisi memasuki gunung ke-19 seratus tahun yang lalu, dia tidak pernah keluar. Mungkinkah Zhuawen dan Long Xiaotian membawanya keluar kali ini? Leng Xing bertanya dengan tatapan rumit. Luisi melambaikan tangannya dan berkata, Los, kamu terlalu sopan. Sekarang aku sudah menjadi seperti ini, bagaimana aku bisa menerima busurmu? Los menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Luisi, Anda secara pribadi membimbing saya dalam mengolah tubuh ilahi dan memberikan banyak pengalaman kepada saya. Itulah sebabnya saya akhirnya berhasil menembus tubuh ilahi secara kebetulan. Kamu setengah dari guruku. Wajar jika kamu menerima busurku. Senior Luisi, kamu hanya perlu memucapkan satu kata, dan Los akan segera memberikan posisi Dewa Gunung kepadamu. Desis, desis, desis. Leng Xing dan Hao Zi sama-sama menghirup udara dingin dan berulang kali mengatakan bahwa itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Adapun Zhuowen dan Long Xiaotian, pikiran mereka terguncang. Liao Xi ini benar-benar berani hingga rela menyerahkan posisi Dewa Gunung. Liao Xi, aku menghargai kebaikanmu. Namun, saat ini aku hidup dalam wujud mayat hidup. Aku tidak akan bisa hidup lama setelah meninggalkan Boneyar. Saat ini, aku hanya bisa bergerak dengan mengandalkan Zhuow hukum kematian Wen. Saya tidak akan menerima posisi Dewa Gunung. Lui Xi menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Liao Xi kaget, tapi dia tidak memaksa. Seperti yang dikatakan Lao Xi, dia sekarang hanyalah kerangka dan kekuatannya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia mewarisi kekuatan Dewa Gunung, orang lain di Gunung ke-18 tidak akan setuju. Bagaimanapun juga, posisi Dewa Gunung selalu diwarisi oleh orang terkuat di Gunung ke-18. Kalau tidak, tidak akan cukup meyakinkan yang lain. Zhuowen, bisakah kamu menemaniku dalam tur ke Gunung ke-18? Lui Xi tiba-tiba menoleh dan menatap Zhuowen. Api kemasan di matanya menjadi sangat panas. Zhuowen tertegun, lalu dia menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan menemani senior jalan-jalan. Haha terima kasih. Kali ini, Zhuowen mengajak Lui Xi berkeliling Gunung ke-18. Tubuh Zhuowen memiliki aura hukum kematian dan Lui Xi berada dalam kondisi undet. Yang terakhir tidak boleh terlalu jauh dari Zhuowen atau dia akan menghilang. Ini juga mengapa Lui Xi meminta Zhuowen untuk menemaninya dalam tur ke Gunung ke-18. Saya dulu berkultivasi selangkah demi selangkah dari tingkat pertama. Desa tempat saya berasal disebut Desa Renceng. Itu adalah desa yang sangat kecil. Saat mereka berjalan, Lui Xi mulai membicarakan masa lalunya. Zhuowen mendengarkan dengan tenang dengan ekspresi serius. Masa lalu Lui Xi tidak menggetarkan. Dia berkultivasi selangkah demi selangkah dari tempat yang sederhana. Meskipun bakatnya bukan yang terkuat, dia adalah orang yang paling pekerja keras di Gunung ke-18. Ia selalu percaya bahwa jika bakat seseorang kurang bagus, ia bisa menebusnya dengan kerja keras. Pada akhirnya, Lui Xi mencapai puncak Gunung ke-18 dan mengalahkan semua pesaingnya untuk menjadi dewa gunung yang baru. Pada titik ini, bibir Lui Xi membentuk senyuman. Meskipun dia sekarang dalam bentuk kerangka, Zhuowen masih bisa merasakan Lui Xi sedang tersenyum. Teman kecil Zhuowen, terima kasih telah membawaku keluar dari tempat pemakaman dan menemaniku melihat pemandangan Gunung ke-18 lagi. Aku telah memenuhi salah satu keinginanku. Sekarang, saatnya aku membalas budimu. Lui Xi tiba-tiba menoleh dan menatap Zhuowen dengan sepasang mata yang menyala-nyala api kemasan. Tulang lengan emasnya bertumpu pada bahunya. Senior Lui Xi, kamu, Zhuowen tertegun dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jangan takut. Aku sekarang dalam keadaan mati. Hidupku sudah lama berakhir, tapi aku masih bisa membantumu sedikit. Kamu sekarang berada di alam tubuh kuasi suci. Jika kamu tidak memiliki cukup kesempatan, akan sangat sulit untuk menerobos ke tubuh suci. Aku memiliki tubuh suci yang hebat. Meskipun sekarang aku hanya tinggal kerangka, aku masih bisa membantumu. Kata-kata Lui Xi terngiang-ngiang di telinga Zhuowen. Ini membuat Zhuowen rileks. Dia menghela nafas dan berkata, Senior Lui Xi, mengapa kamu melakukan ini? Sekarang, aku tidak perlu khawatir. Teman kecil, kamu telah banyak membantuku. Ini hadiahku untukmu. Setelah dia selesai berbicara, Zhuowen terkejut menemukan bahwa kerangka emas Lui Xi mulai menyatu secara bertahap ke dalam tubuh Zhuowen. Pertama, tangannya, lalu kakinya, dan kemudian tubuhnya. Terlebih lagi, Zhuowen menemukan bahwa ketika kerangka Lui Xi menyatu dengan tubuhnya, tulang-tulang di tubuhnya mulai berubah. Warna putih bersih berangsur-angsur berubah menjadi warna emas. Tekanan yang menakutkan dan kuat keluar dari tubuh Zhuowen. Teman kecil Zhuowen, terima kasih. Saya harap tubuh saya yang tidak lengkap dapat membantu Anda. Suara Lui Xi perlahan melemah. Akhirnya, tengkorak emas itu perlahan mendekati wajah Zhuowen dan menyatu dengan kepala Zhuowen. Ledakan. 1440. Pada saat itu, seluruh tubuh Zhuowen diselimuti cahaya kemasan. Bahkan tulangnya pun berubah menjadi warna emas. Aura Zhuowen semakin kuat. Itu seperti binatang buas yang terus keluar. Ledakan. Cahaya kemasan yang keluar dari tubuh Zhuowen mengalir ke awan, hampir menembus langit. Gunung ke-18 yang sangat besar mulai bergetar hebat, mengejutkan semua makhluk hidup di gunung tersebut. Gempaannya sangat besar. Apa yang terjadi dengan gunung ke-18? Di gunung, banyak pembudidaya terkejut. Mereka bisa merasakan sein mait yang sangat kuat dan menakutkan dalam cahaya kemasan. Apakah ini gerakan tubuh suci? Seseorang telah berhasil menembus tubuh suci. Di puncak gunung, ekspresi los sedikit berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju sumber cahaya kemasan. Tidak hanya Liao Xi, tetapi Long Xiaotian, Leng Xing, dan Hao Xi juga mengikuti dari belakang dan terbang satu demi satu. Segera, mereka berempat tiba di lereng gunung tempat Zhuowen berada. Mereka melihat Zhuowen berdiri di tempat yang sama, menatap ke langit. Dia tidak bergerak seperti patung. Zhuowen telah berhasil menembus tubuh suci. Los dan tiga lainnya saling memandang dengan ekspresi berbeda. Ada yang kaget, ada yang bingung, dan ada yang bingung. Terutama Liao. Dia tahu bahwa Zhuowen belum lama menjadi badan kuasi sein. Sungguh mengejutkan dan bahkan mustahil baginya untuk menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah, Senior Lawrence? Los melihat sekeliling dan tidak melihat Lawrence. Pupil matanya mengecil seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Terobosan Zhuowen terhadap tubuh suci menyebabkan keributan besar. Seluruh gunung ke-18 berguncang. Bahkan laut binatang yang menakutkan dalam jarak puluhan mil dari gunung terus melonjak, menciptakan gelombang besar. Di bawah aura suci yang melonjak, banyak penggarap tubuh di gunung ke-18 gemetar. Bahkan ada yang tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Gemuruh. Tiba-tiba, awan keberuntungan kemasan mengembun di langit. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak di awan keberuntungan. Mereka seperti ular piton emas yang saling terkait satu sama lain. Itu adalah petir emas. Ini adalah kesengsaraan guntur yang unik bagi tubuh suci. Sungguh menakutkan. Los terlihat sangat serius. Long Xiaotian, Leng Xing, dan Hao Zi juga terlihat serius. Bahkan Long Xiaotian tahu betapa menakutkannya petir emas itu, apalagi Leng Xing dan Hao. Ketika Zhuowen menemukan bambu guntur emas di area terlarang pertama, kesengsaraan guntur adalah kesengsaraan guntur-kesengsaraan guntur. Belum lagi badan Raja Orde ke-9, bahkan tubuh suci semua seperti Long Xiaotian akan langsung dimusnahkan menjadi abu jika dia mengalami kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Memikirkan hal ini, Long Xiaotian tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Zhuowen. Mudah-mudahan, Zhuowen bisa selamat dari kesengsaraan ini, Long Xiaotian bergumam dengan suara rendah. Senior, Lo. Zhuowen memandangi tangannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap kilat emas yang mulai melonjak di langit. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang melonjak. Aku tidak akan membiarkan hadiahmu siasya. Saat dia berbicara, Zhuowen melayang ke langit. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Dia tampak seperti matahari kecil, sangat menyilaukan dan terik. Ledakan. Ledakan. Zhuowen meninju, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Kemudian, ruang di depan Zhuowen langsung runtuh. Angin tinju bersiul, dan terdengar suara naga dan burung Phoenix. Suaranya sangat keras. Petir emas turun dan menyebar ke seluruh tubuh Zhuowen. Kemudian, Zhuowen diledakan dari langit oleh kekuatan petir yang kuat, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Bang. Zhuowen menabrak lereng gunung ke-18. Kerikil berterbangan ke segala arah, membentuk kawah berbentuk manusia. Zhuowen. Long Xiaotian berteriak cemas. Saat dia hendak pergi dan membantu, sebuah lengan terulur dari kawah. Lalu, Zhuowen melompat keluar. Dia tidak terluka. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh fisik yang menakutkan. Dia tidak terluka di bawah kekuatan petir emas yang begitu padat dan menakutkan. Wajah Leng Xing dan Hao Zi berubah. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan petir emas itu. Mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Selain itu, bencana guntur emas yang ditemui Zhuowen jauh lebih kuat daripada apa yang mereka berdua hadapi sebelumnya. Di bawah guntur emas yang begitu padat, mereka berdua, yang memiliki tubuh suci kelas 2, bisa saja terluka. Namun, Zhuowen tidak terluka sama sekali. Ini sungguh luar biasa. Bertarung, bertarung, bertarung. Zhuowen berteriak keras. Dia bangkit dari tanah dan melompat sejauh 30 km ke langit, dengan berani menyambut petir emas yang tak henti-hentinya menyelimuti langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir emas jatuh lagi dan lagi. Itu seperti baptisan yang merasuki tubuh Zhuowen. Meskipun Zhuowen terlempar ke tanah oleh petir emas, cahaya kemasan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Permukaan tubuhnya sehalus cermin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, petir emas terakhir jatuh dari awan kemasan di langit. Petir emas ini berbentuk manusia. Tubuhnya ditutupi petir emas. Begitu mendarat, sosok petir emas itu tiba-tiba jatuh, menimbulkan angin yang menakutkan. Zhuowen tidak takut sama sekali. Dia berdiri tegak, dan ketika sosok emas itu tiba di depannya, Zhuowen berteriak keras dan meninju. Ledakan. Sosok petir emas juga muncul. Baut petir emas yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Kemudian, murid Zhuowen menyusut. Dia tiba-tiba terlempar dan terhempas ke tanah. Sosok petir emas ini menakutkan. Zhuowen terkejut. Saat dia hendak melakukan langkah selanjutnya, sosok petir emas itu menyapu lagi. Serangan dahsyatnya menimpa Zhuowen seperti badai. Petir emas bergemuruh dan berguling. Api. Zhuowen segera membuka mata api. Hukum api menutupi tubuhnya. Bersama dengan kekuatan tubuh ilahi, dia meninju lagi. Dalam sekejap, api tak berujung menyebar. Lingkungan sekitar ratusan mil berubah menjadi lautan api. Bang. Di bawah pukulan ini, sosok petir emas mulai mundur beberapa langkah. S. Zhuowen menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia membuka mata S. Hukum S menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, S dan api membentuk siklus merah dan biru di tubuhnya. Itu seperti sungai berbentuk cincin. Ledakan. Zhuowen meninju lagi. Kekuatan hukum S dan api dilepaskan secara ekstrim dalam pukulan ini. Dalam hembusan angin, bayangan besar istana S dan api terbentuk. Ledakan. 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 Sosok petir emas mundur puluhan langkah. Dia terhuyung dan tubuhnya tidak stabil. Sepertinya dia akan jatuh. Anak ini memiliki hukum S dan api di tubuhnya. Dia sangat kuat. Murid Dewa Gunung Los mengecil. Dia tahu bahwa Zhuowen telah memahami hukum kehancuran dan hukum kematian di gunung ke-19. Kini, dia sedang menampilkan hukum S dan api. Dengan kata lain, Zhuowen memiliki total empat kekuatan hukum. Ini sungguh menakutkan. Sembilan api-api karma, racun beku gelap. Mata Zhuowen berbinar. Dia segera memanggil sembilan api karma api dan racun beku gelap. Kedua energi ini bergabung ke dalam tubuh Zhuowen. Dalam sekejap, sembilan warna bergantian muncul di tubuh Zhuowen. Di antara sembilan warna tersebut, ada sedikit cahaya hitam. Suara mendesing. Saat Zhuowen memanggil dua energi itu, dia meninju untuk terakhir kalinya. Sembilan api karma api dan racun beku gelap bergabung dalam tangan Zhuowen. Dengan sebuah pukulan, istana es dan api yang besar jatuh dari langit dan menabrak sosok petir emas. Ledakan. Saat istana es dan api runtuh, petir emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Sosok petir emas itu ditekan ke tanah dan meronta. Zhuowen melompat dan mendarat di atas istana. Segera, dia menghentakkan kaki kanannya. Tiba-tiba, tekanan istana es dan api meningkat ke tingkat yang menakutkan. Seluruh gunung ke-19 berguncang. Pada titik ini, petir emas di dasar istana akhirnya menghilang. Jelas sekali bahwa sosok petir emas telah dimusnahkan oleh serangan ini. Dia hanya memiliki tubuh ilahi sukses kecil, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Zhuowen ini sangat menakutkan. Hati Lengxing dan Hao Zi bergetar. Mulut mereka sedikit terbuka, dan mereka menjadi linglung. Ledakan. Saat istana es dan api berangsur-angsur menghilang, Zhuowen melompat turun. Tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, seolah-olah dia disepuh. Itu sangat mempesona. Pikiran Zhuowen bergerak, dan cahaya kemasan di permukaan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia kembali normal. Suara mendesing. Los datang ke hadapan Zhuowen dan berkata dengan tatapan rumit, Senior Lawrence memberikan satu-satunya seinbon miliknya kepadamu, kan? Mendengar ini, mata Zhuowen menunjukkan sedikit kesedihan. Dia menganggup dan berkata, Kamu benar. Senior Lawrence adalah alasan mengapa aku berhasil menembus tubuh ilahi. Jika Lawrence tidak memberikan seinbonnya kepada Zhuowen, yang menyebabkan tulang Zhuowen berubah, mustahil bagi Zhuowen untuk menerobos ke tubuh ilahi dengan begitu cepat. Liao Xi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini juga kesempatanmu. Senior Lao Xi sekarang adalah hantu yang bukan manusia atau hantu. Dengan martabat tubuh suci yang sukses besar, dia secara alami tidak akan terus hidup di dunia sebagai hantu. Dia memberimu yang suci bon untuk membalas kebaikanmu. Di dunia atas, Zhuowen tinggal selama beberapa hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Gunung ke-18, Los. Mungkin karena Lawrence dan fakta bahwa dia telah memasuki Gunung ke-19, tapi sikap Liao Xi terhadap Zhuowen jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bahkan berjanji bahwa jika Zhuowen menemui kesulitan di dunia luar, dia pasti akan membawa para penggarap Gunung ke-18 untuk membantunya. Zhuowen, kemana kamu akan pergi sekarang? Long Xiaotian bertanya. Mari kita kembali ke dunia besar kepanikan dulu. Lalu saya akan kembali ke alun-alun Istana Naga Azure. Tugas di dunia atas telah selesai, dan saya sekarang memenuhi syarat untuk memperbaiki Istana Naga Azure, kata Zhuowen sambil mata bersinar. Baiklah, ayo kita kembali ke Panic Grid World dulu. Long Xiaotian tidak keberatan. Segera, keduanya berubah menjadi dua pita dan kembali ke pintu masuk dunia atas, yang merupakan reruntuhan yang mengambang di Laut Iblis Fiers. Dengan bantuan reruntuhan, mereka mendarat di Panic Grid World. Hukum langit dan bumi tidak ada di dunia atas. Zhuowen, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan Ryuka? Long Xiaotian bertanya di reruntuhan. Aku akan membawa tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan kembali ke Ryuka dan membiarkan semua orang di klan mengolahnya. Lalu aku akan memilih prajurit realem kaisar tingkat ke-9 dan membawa mereka ke alun-alun di luar Istana Naga Azure untuk memahami hukum langit dan bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.